Ini. Mata Luhantian menyipit, terutama saat dia merasakan meridiannya jernih dan nyaman. Meridiannya beredar beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih cepat dari biasanya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman gembira. Anak kecil, bagaimana kalau menjadi muridku? Saya akan membantu Anda menjadi orang suci dalam waktu singkat. Yanji menatap Luhantian dengan mata bersinar. Meskipun Luhantian telah hidup selama hampir seratus tahun, Yanji adalah seorang suci. Dia pasti sudah hidup selama ribuan tahun. Menyebut Luhantian sebagai pria kecil tidaklah berlebihan. Luhantian tercengang, tapi Zuawan sangat gembira. Dia berkata kepada Luhantian, kakak Hantian, kenapa kamu tidak setuju? Yanji adalah penguasa alam arwah ilahi. Kultifasinya telah mencapai alam suci surgawi. Jika Luhantian bisa menjadi muridnya, niscaya itu akan menjadi berkah. Luhantian terlambat menyadarinya, tetapi dia juga tahu bahwa Yanji luar biasa. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, murid memberi salam kepada guru. Yanji mengangguk. Luhantian memiliki fisik suci jiwa es. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang suci. Yanji tentu saja senang bisa menerima kejeniusan seperti itu. Saya berkata, guru, mengapa Anda tidak menerima Zuowen juga? Bakat dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari saya. Dengan bimbinganmu, dia pasti akan segera menjadi orang suci, kata Luhantian sambil tersenyum. Yanji tercengang. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu berbeda. Bakat Zuawan memang sangat kuat, tetapi saya tidak bisa mengajarinya. Saya bahkan tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menjadi orang suci. Mengapa? Luhantian bertanya dengan mata terbelalak. Karena Zuawan adalah seorang kultifator jiwa naga, dan jiwa naganya adalah eksistensi seperti naga suci jurang neraka. Saat dia berbicara, Yanji tiba-tiba melihat ke arah Zuawan dan bertanya, Zuawan, apakah sangat sulit bagimu untuk menerobos ke alam kaisar? Mata Zuawan menyipit. Segera setelah itu, dia tersenyum pahit dan berkata, ini memang cukup sulit. Asal jiwa nagamu terlalu kuat. Menerobos alam besar membutuhkan banyak energi. Jauh lebih sulit bagimu untuk menerobos ke alam kekuatan kekaisaran daripada prajurit biasa. Maka, alam ziarah hanya akan lebih sulit daripada alam kekuasaan kekaisaran, dan jauh lebih sulit. Tentu saja, begitu kamu menerobos, kekuatanmu akan menjadi sangat menakutkan. Orang bijak mendalam biasa tidak akan menjadi lawanmu sama sekali. Pada titik ini, Yanji diam-diam menatap Zuawan. Meskipun bakat dan kekuatan Zuawan mungkin lebih mengerikan daripada Luhantian, masih belum diketahui apakah ia bisa menjadi orang suci atau tidak. Bagaimanapun juga, menjadi orang suci bukanlah sebuah permainan anak-anak. Bahkan para jenius yang telah menunjukkan bakat luar biasa pada tahap awal tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan menjadi seorang suci. Selain itu, Zuawan membawa Xiaohei bersamanya. Akan lebih sulit baginya untuk menjadi seorang marsial saint daripada seniman bela diri biasa. Ini juga alasan mengapa Yanji bersedia menerima Luhantian sebagai muridnya tetapi tidak menerima Zuawan. Lagi pula, bagaimana jika bakat Zuawan kuat? Jika dia tidak bisa menjadi orang suci, dia tidak akan banyak berguna. Zuawan terdiam. Meskipun kata-kata Yanji tidak enak didengar, itu memang benar. Ketika dia menerobos ke alam kekuatan kekaisaran, Zuawan sudah menduga bahwa akan jauh lebih sulit baginya untuk menerobos di masa depan daripada prajurit biasa. Mengenai hal ini, dia juga sudah siap mental. Zuawan tiba-tiba tersenyum dan berkata, meskipun menjadi orang suci jauh lebih sulit daripada menjadi pejuang biasa, masih ada peluang, bukan? Melihat senyum gigi Zuawan, mata Yanji menyipit, dan sedikit emosi muncul di hatinya. Luhantian tersenyum datar dan berkata, Guru, meskipun Anda tidak menerima Zuawan sebagai murid Anda, setidaknya Anda harus memberinya beberapa petunjuk, bukan? Yanji tersenyum dan berkata, Tentu saja. Bagaimanapun, Zuawan juga anggota pengadilan negeri. Selain itu, Zuawan juga merupakan orang di pengadilan negeri yang memiliki peluang tertinggi untuk memahami hukum kehampaan. Saya harap Anda menang, jangan mengecewakanku. Paman senior Yanji, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik dalam masalah ini, kata Zuawan dengan hormat. Ingat, Anda akan selalu menjadi anggota dari perguruan tinggi ketuhanan unggul. Perguruan tinggi kami bersedia melindungi Anda dari angin dan hujan, tetapi pada saat yang sama, kami berharap Anda dapat berkontribusi pada kuliah, kata Yanji sambil tersenyum. Tentu saja. Zuawan membungkuk, dan jantungnya sedikit bergetar. Dia tahu bahwa Yanji mungkin sedang membicarakan tentang simbol api es suci pada dirinya. Lagipula, Yanji tidak mengambil kembali simbol api es suci yang ada padanya. Jelas sekali, dia berencana memberikan bantuan besar padanya. Jika dia bisa mencapai puncak ilmu bela diri di masa depan, dia bisa mengurus perguruan tinggi ilahi unggulan. Tentu saja, meskipun Yanji tidak mengatakannya, Zuawan akan melakukannya. Bagaimanapun, simbol api es suci adalah milik pengadilan dalam. Dia bukan orang yang egois dan tentu saja tahu bagaimana bersyukur. Juga, aku sudah menyelesaikan sepenuhnya masalah Suan Zong untukmu. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Lanjut Yanji. Zuawan mengangguk. Mu Chengzui sudah memberitahunya tentang masalah Suan Zong. Meskipun dia telah membunuh Suan Zong, Yanji tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyalahkannya. Konferensi 9 Neterward akan segera dimulai. Zuawan, kembalilah dan pahami dengan baik hukum kehampaan. Jika kamu benar-benar dapat memahami hukum kehampaan sebelum konferensi 9 Neterward, kekuatanmu akan meningkat ke tingkat yang baru, Yanji berkata sambil tersenyum. Murid mengerti, kata Zuawan. N, ayo keluar. Aku perlu melatih hantian dengan benar. Sebelum konferensi 9 Dunia Bawah, anak ini setidaknya harus memahami hukum jiwa es. Saat dia berbicara, Yanji mengangkat luh hantian dengan satu tangan, dan seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya, dia langsung menghilang dari istana polaritas ganda es dan api. Mata Zuawan berkedip-kedip, dan dia bergumam, kali ini, kekayaan kakak hantian akan datang. Aku ingin tahu seberapa kuat dia ketika kita bertemu lagi di konferensi 9 Dunia Bawah. Saya sangat menantikannya. Saat dia berbicara, Zuawan menghilang dari istana polaritas ganda es dan api. Setelah berjalan keluar dari istana polaritas ganda es dan api, Zuawan segera melihat sosok ramping dan anggun berdiri di pintu masuk istana. Chen Sui Zuawan dengan lembut memanggil, sosok cantik itu perlahan berbalik, dan memberikan senyuman manis kepada Zuawan. Apalagi senyumnya sangat cerah. Tanpa mengetahui alasannya, ketika Zuawan melihat senyum cerah di wajah Mu Cheng Sui, dia mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia terus merasakan ada kesedihan di balik senyuman Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui seperti angin, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Zuawan. Keduanya tidak berbicara saat mereka diam-diam berdiri di pintu, masuk istana. Hati Zuawan bergetar. Dia menemukan bahwa Mu Cheng Sui saat ini sebenarnya gemetar. Chen Sui, ada apa? Zuawan bertanya dengan heran. Aku kedinginan. Pegang aku erat-erat. Maukah kamu memelukku erat-erat selamanya? Mu Cheng Sui berkata dengan lembut. Lengan Zuawan memeluknya erat-erat, dan dia berkata dengan suara lembut, jangan khawatir, aku akan memelukmu erat-erat selamanya. N. Mu Cheng Sui dengan lembut mengangguk. Dia menyandarkan kepalanya di pelukan Zuawan, seolah-olah dia diam-diam mendengarkan napas Zuawan. Alangkah baiknya jika kita terus seperti ini selamanya. Alangkah baiknya jika kita terus seperti ini selamanya. Mu Cheng Sui bergumam pelan. Ya, kita akan bersama selamanya, selamanya. Zuawan berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa lama, keduanya berpisah. Mu Cheng Sui menarik lengan Zuawan dan berkata, maukah kamu menemaniku malam ini? Zuawan tertegun, lalu dia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan menemanimu. Titik. Saat malam tiba, rasanya seperti naga hitam menekan, menutupi langit dan matahari. Bintang-bintang di langit sangat jarang. Puncak ibu kota langit, pavilion salju terapung. Cahaya redup terus berkedip. Di pavilion, dua sosok diam-diam berpelukan. Mu Cheng Sui bersandar pada Zuawan dan berkata dengan suara lembut, Zuawan, saya ingin mendengar sebuah cerita. Ceritakan kisah Husangui dan Chen Yuan Yuan. Baiklah. Zuawan dengan erat memeluk Mu Cheng Sui dan perlahan berkata, Komandan jalur Sanhai Wu Sangui, karena Chen Yuan Yuan dibawa pergi oleh Liu Zhongmin, dia menjadi marah dan menolak menyerah kepada Li Zicheng, memimpin pasukan King Kecelah tersebut. Zuawan berbicara dengan tenang, dan Mu Cheng Sui mendengarkan dengan tenang. Di bawah cahaya yang berkelap-kelip, kedua sosok itu terlihat samar-samar. Saat suara Zuawan turun, Mu Cheng Sui tiba-tiba menempel di tubuh Zuawan. Kemudian, bibir merah ceri menempel di bibir Zuawan. Gerakan Zuawan menegang. Dia tidak menyangka Mu Cheng Sui begitu proaktif hari ini. Namun, dia tidak menolaknya. Tangannya melingkari pinggangnya yang selembut ular air, dan dia dengan penuh semangat menanggapi ular air itu. Di bawah cahaya redup, suasana menawan terhampar. Di bawah penerangan cahaya, kedua sosok itu terus terjalin, menyatu seperti air dan susu. Apa yang Zuawan tidak ketahui adalah bahwa di bawah cahaya di pavilion, ada gumpalan samar gas ungu yang menyebar. Aroma lembut menyebar, dengan bau yang memabukkan. Di pagi hari, di pavilion salju terapung, sesosok tubuh cantik perlahan berdiri. Di bawah cahaya redup pagi hari, punggungnya yang seputih giok sangat mempesona, seperti batu giok lemak kambing kualitas tertinggi. Mu Cheng Sui mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan jubah satin merah terbang keluar dari cincin spiritualnya dan menutupi tubuhnya. Kemudian, dia datang ke meja rias dan diam-diam merapikan dirinya. Rambut halusnya digulung, dan riasan tipis selalu cocok. Setelah melakukan semua ini, Mu Cheng Sui datang ke tempat tidur di tengah. Dia dengan lembut berjongkok dan menatap pemuda yang sedang tidur nyenyak di depannya. Dia menatap lurus ke arahnya, seolah dia ingin mengingat wajahnya secara mendalam di benaknya. Zua Wen, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Mu Cheng Sui mengungkapkan senyuman sedih. Dia membungkodan dengan lembut mencium wajah Zua Wen seperti capung yang merayap di permukaan air. Setelah melakukan semua ini, mata Mu Cheng Sui menunjukkan sedikit rasa dingin. Kemudian, dia keluar dari pavilion salju terapung. Pada saat ini, suasana di Sky Capital Peak sangat khusyuk. Pak Tua Tiandu, Yang Yi, Jian Mu, dan bahkan delapan pemimpin puncak lainnya semuanya telah datang. Tidak hanya itu, bahkan ketiga orang suci dari istana dalam, Yan Ji dan dua orang lainnya, semuanya telah berkumpul di puncak ibu kota langit, seolah-olah mereka sedang menyambut tamu penting. Chen Sui, kamu, bagaimana dengan Zua Wen? Sao Yu tiba-tiba datang ke hadapan Mu Cheng Sui, matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Mu Cheng Sui dengan lembut menghela nafas dan berkata, kamu juga tahu aturan dari sekte surga terbakar. Orang suci hanya bisa tinggal di pengadilan negeri selama lima tahun. Sekarang setelah lima tahun berlalu, dia harus kembali ke hutan belantara selatan. Sao Yu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh suara gemuruh yang menakutkan. Di Cakrawala yang jauh, lautan api yang tak terbatas menyebar. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, ia akan melihat seekor burung besar yang menyala-nyala terbang melintasi lautan api, menginjak lautan api. Meskipun jaraknya sangat jauh, gelombang panas yang melanda membuat banyak murid pengadilan negeri merasa kepanasan. Siluet Phoenix dari sekte surga terbakar. Sepertinya sekte surga terbakar telah mengirimkan orang yang luar biasa kali ini. Mata Yanji menyipit dan suaranya penuh dengan kesungguhan. Siluet Phoenix hanya bisa dipahami oleh eselon atas dari sekte surga terbakar. 1402 Mencicit Suara derit tajam menembus logam dan memecahkan bebatuan saat melesat langsung ke awan. Itu mengguncang gendang telinga banyak murid Akademi Dalam sampai pada titik gendang telinga mereka sakit, sementara mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bayangan Phoenix itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, bayangan besar yang semula ada di langit telah tiba di atas kapitel Sky Peak. Kemudian, para murid pengadilan negeri melihat lebih dari selusin sosok berdiri dengan tenang di punggung burung Phoenix. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berjubah merah menyala. Nyala api berkobar di mata lelaki tua itu, dan hukum api yang mengerikan terjalin di sekujur tubuhnya. Perlu dicatat bahwa hukum api pada tubuh lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada hukum Saoyu. Jika mereka berdua bertarung, Saoyu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari lelaki tua itu. Tatapan Yanji tertuju pada lelaki tua itu, dan dia sedikit mengernyit. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Penatua Reiwa, saya tidak menyangka Zhou Tianzong akan mengirim Anda untuk menyambut keponakan muda Chen Sui. Penatua Reiwa menyipitkan matanya dan menatap Yanji. Ekspresinya menjadi serius saat dia mengerutkan kening. Yanji, aku tidak menyangka kamu akan menerobos sebelum aku. Negeri Timur akhirnya menghasilkan tokoh dikdaya orang suci surgawi yang kedua. Saya hanya beruntung. Saya baru saja memasuki alam suci Skae Yin, kata Yanji sambil tersenyum tipis. Mungkin karena dia mengetahui bahwa Yanji adalah orang suci surgawi, ekspresi Penatua Reiwa menjadi jauh lebih serius. Orang suci surgawi jauh lebih kuat daripada orang suci yang mendalam. Penatua Reiwa melambaikan tangannya dan berkata, Saudara yang terlalu rendah hati. Di seluruh benua armor surgawi, selain daratan tengah, ada miliaran makhluk di empat lempeng lainnya. Namun jumlah orang suci surgawi yang dapat dilahirkan bisa sangat besar. Dihitung dengan satu tangan. Saudara Yan, karena kamu mampu menjadi orang suci surgawi, meskipun itu hanya alam suci langit Yin, kamu sudah berdiri di puncak tanah timur. Paling tidak, aku harus mengagumi Reiwa, kata Penatua Reiwa dengan sopan. Saudara Reiwa, kamu terlalu sopan. Kamu telah mencapai alam suci fragmentaris dari lima orang suci yang mendalam dan hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci surgawi. Saya khawatir kamu akan mampu menerobos ke alam suci surgawi di masa depan, kata Yanji sambil tersenyum. Reiwa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudara Yan, kamu terlalu khawatir. Aku sudah hidup selama ribuan tahun, dan aku telah terjebak di alam suci fragmentaris selama hampir seribu tahun. Peluangku untuk menerobos. Yanji tidak menjawab. Dia tahu bahwa seniman bela diri yang bisa berkultivasi ke alam ziarah semuanya adalah keajaiban yang diberkati oleh surga. Namun, alam ziarah sedalam lautan. Bahkan jika itu hanya alam kecil di alam ziarah, kesulitan untuk maju sama sulitnya dengan naik ke surga. Yanji telah tinggal di alam sage yang mendalam selama seribu tahun sebelum dia berhasil menerobos dan menjadi sage surgawi secara kebetulan. Kita harus tahu bahwa umur seorang suci sangatlah panjang, setidaknya ratusan ribu tahun. Mampu menjadi orang suci dalam waktu seribu tahun sudah dianggap jenius, dan bisa menjadi orang suci dalam waktu seratus tahun sudah dianggap monster. Tentu saja, orang jenius yang luar biasa jarang terjadi. Setidaknya di tempat seperti negeri timur, seorang jenius mengerikan belum pernah muncul sebelumnya. Di samping Penatua Reiwa, seorang pemuda berpakaian merah dengan pola api didahinya melangkah keluar dan mendarat di sky capital peak. Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan menuju Muceng Sui selangkah demi selangkah. Dia adalah, mata Yanji tertuju pada pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, dia adalah putra suci dari sekte surga terbakar milikku, Yan Ruhuo. Dia datang bersamaku kali ini untuk menyambut kembalinya saintesmu Cheng Sui ke sekte tersebut, kata tetua Reiwa sambil tersenyum. Anak suci. Yanji menyipitkan matanya. Aura Yan Ruhuo sangat kuat dan menakutkan. Dia mungkin sebanding dengan King Longzi dari Blue Dragon Hall. Dia bahkan samar-samar merasa Yan Ruhuo menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Cheng Sui, bagaimana kabarmu di negeri timur selama lima tahun terakhir? Saya dengar Anda menemukan seseorang yang Anda sukai di sini. Yan Ruhuo datang ke depan Muceng Sui dan bertanya sambil tersenyum. Muceng Sui mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dari siapa kamu mendengarnya? Yan Ruhuo tersenyum jahat dan berkata, Elder Kiyu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pupil mata Muceng Sui mengecil dan wajahnya berubah. Penatua Kiyu, apa yang kamu lakukan padanya? Muceng Sui mengetahui karakter Penatua Kiyu dengan sangat baik. Dia benar-benar setia padanya dan tidak akan pernah memberitahu Yan Ruhuo tentang hal ini. Dikombinasikan dengan gaya Yan Ruhuo yang biasa, dia takut Yan Ruhuo menggunakan semacam penyiksaan untuk memaksa Penatua Kiyu. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya baru saja melihat ingatan lelaki tua itu. Oh, saya dengar orang yang Anda sukai bernama Zwa Wen, kan? Saya dengar dia juga datang ke Akademi Jiasen. Di mana dia? Biarkan saya melihatnya. Yan Ruhuo berkata tanpa peduli. Wajah Muceng Sui menjadi gelap. Kata-kata Yan Ruhuo sangat tenang, tapi dia tahu bahwa dengan metode yang terakhir, Yan Ruhuo pasti telah mencari jiwa Penatua Kiyu. Efek samping dari pencarian jiwanya sangat besar. Jika dia tidak berhati-hati, Penatua Kiyu mungkin. Oh, benar. Penatua Kiyu sudah gila. Ketika saya mencari jiwanya, saya tidak memperhatikan dan menghancurkan lautan kesadarannya. Yan Ruhuo tiba-tiba berkata sambil tersenyum menggoda. Bajingan. Tubuh Muceng Sui bergetar. Dia mengeluarkan raungan halus dan api keluar dari tubuhnya. Tangannya yang seperti batu giok mengulurkan tangan dan menyerang Yan Ruhuo. Senyuman Yan Ruhuo menjadi semakin lebar. Tangan kanannya terulur dan meraih tangan kanan Muceng Sui. Dia berkata sambil tersenyum, Chen Sui, kenapa kamu begitu marah? Kamu hanya seorang pelayan yang tidak berguna. Kamu bajingan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mata indah Muceng Sui dipenuhi kabut. Penatua Kiyu telah mengikutinya sejak lama dan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Sejak dia bergabung dengan Institut Teologi Baik, Penatua Kiyu telah melapor ke Sekte Surga Terbakar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yan Ruhuo akan mencari jiwanya dan menghancurkan lautan kesadarannya, mengubahnya menjadi idiot. Muceng Sui sangat jelas bahwa dengan kultivasi Yan Ruhuo, seharusnya tidak ada kesalahan dalam mencari jiwanya. Namun, lautan kesadaran Penatua Kiyu telah dihancurkan. Jelas sekali Yan Ruhuo melakukannya dengan sengaja. Ledakan Ledakan sonic tiba-tiba terdengar dari belakang Yan Ruhuo. Suhu yang mengerikan meningkat, menyebabkan Yan Ruhuo mengerutkan kening. Tangan kirinya yang kosong tiba-tiba pecah di belakangnya. Ledakan Ledakan yang menusuk telinga terdengar. Kedua kekuatan hukum itu bertabrakan dan menimbulkan badai yang dahsyat. Yan Ruhuo diam seperti gunung, tapi sosok di belakangnya mengerang dan mundur beberapa langkah. Apa artinya ini? Menyelinap menyerangku. Yan Ruhuo memiringkan kepalanya dan menatap Sao Yu di belakangnya. Suaranya dingin. Wajah Sao Yu sedikit jelek. Yan Ruhuo sebenarnya sekuat ini, memaksanya mundur dalam satu gerakan. Ini membuatnya kaget sekaligus marah. Chen Sui masih menjadi murid institut kami. Bukankah kamu terlalu sombong untuk bertindak sembarangan di institut teologi baik kami? Sao Yu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Ha? Ha? Maksudmu aku bertindak sembarangan? Chen Sui adalah orang suci dari sekte surga terbakar. Dia hanya datang ke institutmu untuk berlatih. Kamu benar-benar berpikir bahwa dia adalah murid dari institutmu. Lelucon yang luar biasa. Yan Ruhuo mencibir. Ruhuo? Lepaskan Chen Sui. Penatua Reiwa akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan tenang. Wajah Yan Ruhuo membeku. Dia menganggup dan melepaskanmu Chen Sui, lalu berkata, Chen Sui, kemajuan kultifasimu sangat lambat. Kamu hanya berada di lapisan kesembilan dari alam kaisar dan kamu belum memahami kekuatan hukum. Institut teologi baik bukan begitu. Bagus. Kembali ke sekte surga terbakar adalah pilihan bijak. Aku tidak ingin kamu peduli dengan urusanku. Mu Chen Sui dengan dingin menatap Yan Ruhuo, lalu berjalan ke arah lelaki tua Tian Du, Yang Yi, Jian Mu, dan Feng Nian Lan. Tuan, kakak laki-laki Yang Yi, kakak laki-laki Jian Mu, dan kakak perempuan Feng Nian Lan, terima kasih telah merawatku beberapa tahun terakhir ini. Chen Sui akan berangkat hari ini. Setelah mengatakan ini, Mu Chen Sui membungkuk, matanya yang indah dipenuhi rasa terima kasih. Adik perempuan Chen Sui, berhati-hatilah. Kamu selalu dapat menghubungiku ketika kamu kembali ke sekte surga terbakar. Feng Nian Lan melangkah maju dan memegang tanganmu Chen Sui saat dia mengatakan ini. Orang tua Tian Du dengan lembut menghela nafas, Chen Sui, guru tidak berbakat dan tidak bisa mengajarimu terlalu banyak. Saya harap setelah kamu kembali ke sekte surga terbakar, kamu dapat bangkit selangkah demi selangkah. Tuan, tidak perlu meremehkan diri sendiri. Hari-hari Disque Capital Peak sangat bebas dan sangat membahagiakan. Saya sangat menyukainya. Mu Chen Sui berkata sambil tersenyum. Yang Yi bersandar pada pilar batu dan memandang Mu Chen Sui. Matanya berbinar dan dia jarang berkata, adik perempuan Chen Sui, hati-hati. Jian Mu, sebaliknya, seperti pedang tajam saat dia berdiri di tempatnya. Kekejaman masih melekat di matanya saat dia diam-diam menatap Mu Chen Sui tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selamat tinggal. Mu Chen Sui mengungkapkan senyuman manis. Matanya melihat melalui kehampaan dan jatuh ke pavilion salju terapung. Di dalam, ada orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia cintai. Selamat tinggal. Mu Chen Sui bergumam pelan sambil dengan enggan menarik pandangannya. Dengan tendangan kakinya yang seperti batu giok, dia melompat ke belakang siluet Phoenix. Nona muda Chen Sui, ketua sekte telah lama menunggumu di sekte. Sekarang kamu dapat kembali ke sekte, aku khawatir ketua sekte akan sangat senang. Penatua Reiwa berkata kepada Mu Chen Sui sambil tersenyum. Mu Chen Sui menganggup tanpa ekspresi, tidak mengucapkan sepatah katapun. Yan Ruho juga melompat dan mendarat di atas hantu Phoenix tidak jauh dari Mu Chen Sui. Saudara Yan, jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, mari kita minum dan mengobrol. Penatua Reiwa menangkupkan tangannya ke arah Yan Ji dan berkata sambil tersenyum. Kak Reiwa terlalu sopan. Kalau bisa, kami akan minum sepuasnya. Yan Ji berkata sambil tertawa. Ayo pergi. Penatua Reiwa menangkupkan tangannya dan menangis dengan keras. Hantu Phoenix di bawah kakinya melepaskan lautan api saat terbang ke langit. Menyaksikan hantu Phoenix perlahan menghilang di kejauhan, mata Saoyu menjadi gelap. Dia berkata kepada Yan Ji, Paman bela diri Yan Ji, apa yang harus kita lakukan ketika Zouan menyadari apa yang terjadi. Yan Ji tercengang. Segera setelah itu, dia berkata sambil menghela nafas pelan, itulah mengapa gadis itu, Chen Sui, menyembunyikannya dari bocah nakal Zouan itu dan pergi sendirian. Kalau tidak, dengan kepribadian bocah nakal Zouan itu, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan. Itu akan sangat merepotkan. Gemuruh. Saat suara Yan Ji jatuh, ledakan mengejutkan terdengar. Pavilion salju terapung di Kapitel Sky Peak benar-benar runtuh dan sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar. Chen Sui. Suara yang jauh dan sedih terdengar dari dalam pavilion salju terapung. Segera setelah itu, sepasang sayap petir ungu berukuran 10 kaki muncul di punggung sosok itu. Itu berubah menjadi kilat dan mengejar hantu Phoenix di kejauhan. Tadi, jika bukan karena Xiao Hei dan Cheng Huang, Zouan mungkin masih tertidur lelap. Setelah bangun tidur, hal pertama yang dilakukan Zouan adalah memeriksa lampu di kamar. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada dupa tidur di dalamnya dan itu adalah dupa tidur yang sangat kuat. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa Mu Cheng Sui tidak ada di dalam ruangan. Dikombinasikan dengan tindakan aneh Mu Cheng Sui sebelumnya, dia tahu bahwa Mu Cheng Sui pasti menyembunyikan sesuatu darinya. 1403. Hal ini terutama terjadi ketika dia melihat Mu Cheng Sui mengendarai hantu Phoenix yang sangat besar dan menghilang ke Cakrawala. Mata Zouan hampir pecah saat dia segera mengejarnya. Zouan, kamu tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Yanji sedikit mengernyit. Dia menekan dengan tangan kanannya dan sein energi yang menakutkan menimpa tubuh Zouan. Enyah. Mata Zouan merah padam. Dia menebas dengan tangan kanannya dan ruang itu terbelah saat dia melarikan diri ke dalam kehampaan, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Yanji. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada beberapa ratus meter jauhnya. Orang kecil ini benar-benar telah memahami kekuatan kekosongan sedemikian rupa. Yanji sedikit mengernyit saat dia melihat Zouan menghilang beberapa ratus meter seolah-olah dia telah berteleportasi. Kejutan terungkap di matanya. Paman bela diri Yanji, cepat kejar Zouan. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan hal bodoh. Saoyu berkata pada Yanji. Ya, Saoyu, ikuti aku dan kejar dia. Mari kita coba mencegat si kecil Zouan itu. Mengingat karakter orang-orang dari sekte surga terbakar, saya khawatir mereka tidak akan melepaskan Zouan begitu saja. Yanji mengangguk. Astaga. Keduanya melarikan diri ke dalam kehampaan pada saat yang sama dan mengejar Zouan. Bagaimanapun, mereka berdua telah mempelajari tablet batu kekosongan sebelumnya dan memiliki pemahaman unik tentang kekuatan kekosongan. Banyak orang di akademi dalam mengungkapkan ekspresi rumit di mata mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak murid dari akademi dalam yang mengetahui masalah antara Muceng Sui dan Zouan. Sekarang Muceng Sui hendak dibawa pergi oleh sekte surga terbakar, wajar jika Zouan menjadi gila. Kapan Zouan, bocah nakal ini, menjadi begitu mahir dalam energi hampa? Yanji dan Saoyu, yang mengejar di belakang, menggunakan kekuatan kekosongan berulang kali, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat menutup jarak antara mereka dan Zouan. Sebaliknya, mereka malah semakin menjauh. Zouan membentangkan sayap petir ungunya. Dikombinasikan dengan kekuatan kekosongan, kecepatannya secepat kilat. Kemanapun dia lewat, udaranya terkoyak dan ruang angkasa runtuh. Chen Sui. Zouan meraung ke arah langit. Raungannya menembus emas dan batu pecah saat dia berlari ke awan, begelombang dan begelombang. Ada lebih dari selusin sosok berdiri di atas bayangan Phoenix yang besar. Penatua Reiwa sedang duduk bersila di depan, sementara Muceng Sui dan Yanru Huo berdiri di kedua sisi Penatua Reiwa. Di belakang mereka bertiga, ada sekitar sepuluh pemuda berdiri dalam dua baris. Para pemuda ini memandang Yanru Huo dengan penuh hormat. Jelas sekali, mereka juga adalah murid dari sekte surga terbakar. Suara Zouan ditransmisikan, menyebabkan tatapan banyak orang di sosok ilusi Phoenix mengeras. Tubuh halus Muceng Sui bergetar saat jejak emosi muncul di wajahnya yang tenang dan cantik. Yanru Huo melirik Muceng Sui dengan acuh-ta'acuh, lalu menoleh untuk melihat ke belakang. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah itu Zouan, seseorang yang kamu suka? Mata indah Muceng Sui menyipit saat dia dengan dingin berkata, aku tidak kenal orang ini. Dia seharusnya menjadi salah satu pengejarku di akademi. Ayo kita percepat dan usir dia. Oh, jadi dia salah satu pengejarmu. Apakah itu berarti jika aku membunuh orang ini, kamu tidak akan keberatan? Yanru Huo berkata sambil tersenyum dingin. Wajah Muceng Sui sedikit berubah saat dia berkata, Yanru Huo, kamu berani. Ha, ha, aku hanya bilang. Kenapa kamu terburu-buru? Dia hanya seseorang yang tidak kamu kenal, jadi tidak masalah jika kamu membunuhnya. Jangan bilang kamu masih merindukannya. Bibir Yanru Huo melengkung saat dia tertawa. Dia adalah murid akademi ilahi. Karena kamu telah membunuh orang yang tidak bersalah, akademi ilahi tidak akan melepaskanmu. Muceng Sui berkata dengan dingin. Tentu saja aku tahu itu. Aku hanya bercanda. Aku hanya ingin bermain dengan orang ini. Penatua Reiwa tidak keberatan memperlambatnya, kan? Yanru Huo berkata sambil tersenyum. Penatua Reiwa masih memicinkan matanya sambil mengangguk dan berkata, Jangan berlebihan. Setelah mengatakan itu, Penatua Reiwa bertepuk tangan kanannya dan bayangan burung Phoenix di bawah kakinya berhenti. Wajah Yanru Huo menegang saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Elder, jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun dengan gegabuh. Setelah mengatakan itu, Yanru Huo menunjuk ke seorang pria yang sangat kokoh di belakangnya dan berkata, Bi Hao, kamu yang terkuat di grup ini. Pergi dan uji pria di belakangmu itu. Pria bernama Bi Hao perlahan berdiri dan menganggup ke arah Yanru Huo. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia mendorong dengan kedua kakinya. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil saat dia melompat ke udara. Segera setelah itu, dia turun dan langsung menuju Zhuowen. Bi Hao adalah yang terkuat di kelompok murid ini. Kultifasinya telah mencapai alam kaisar tak terkalahkan dan dia telah memahami hukum emas. Tubuhnya dilapisi emas dan sekuat besi. Sangat menakutkan. Elder Reiwa, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa Anda mendengarkan Yanru Huo dan berhenti? Wajah Mu Cheng Sui sedikit berubah saat dia berteriak. Penatua Reiwa menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Nona Cheng Sui, kamu adalah gadis suci dari sekte surga terbakar dan kamu ditakdirkan untuk menikah dengan tuan muda istana salju. Ru Huo telah memberitahuku tentang kamu. Apakah pria di belakangmu itu bernama Zhuowen? Mu Cheng Sui menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan dingin, Ya, apakah kamu puas sekarang? Anda bisa pergi sekarang? Bocah itu memang Zhuowen. Namun, Cheng Sui, seleramu benar-benar buruk. Zhuowen hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat ketujuh. Bagaimana dia bisa layak untuk disukaimu? Aku pikir kamu pasti telah tertipu oleh dia. Mata Yanru Huo bersinar dengan sedikit rasa dingin saat dia berkata dengan nada yang aneh. Diam! Mu Cheng Sui dengan dingin berteriak. Lalu dia berkata kepada Reiwa yang lebih tua dengan nada serius, Bisakah kita pergi sekarang? Hal ini tidak ada hubungannya dengan Zhuowen. Saya tidak ingin dia terlibat. Yanru Huo tertegun dan matanya berubah muram. Mu Cheng Sui telah menghinanya karena Zhuowen, jadi tentu saja dia marah. Penatua Reiwa menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona Chen Sui, izinkan saya melihat tanda kesucian di lengan kanan Anda. Ketika kata-kata ini keluar, mata indah Mu Cheng Sui menyipit dan dia dengan dingin berkata, Untuk apa kamu melihatnya? Meskipun Anda seorang tetua sekte, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Penatua Reiwa berkata sambil tersenyum tipis, Meskipun saya tidak memiliki kualifikasi, ketua sekte memilikinya. Dia mengirim saya ke sini kali ini. Sejak Ruhuo mencari jiwa Penatua Kiyu, Masalah Anda dan Zhuowen telah menyebar ke seluruh surga yang terbakar sekte. Kalau tidak, menurutmu mengapa kami mengirim begitu banyak orang untuk mengundangmu kembali ke sekte? Selain memintamu kembali, sebenarnya juga ada hubungannya dengan Zhuowen itu. Jika Anda dapat membuktikan bahwa tidak ada yang terjadi antara Anda dan Zhuowen, Saya tidak akan segera melanjutkan masalah ini dengannya. Mu Cheng Sui perlahan mundur, alisnya sedikit berkerut saat dia dengan dingin berkata, Apakah kamu meragukanku? Saya tidak berani. Penatua Reiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang tua ini hanya ingin memastikannya. Setelah mengatakan ini, Tetua Reiwa mengulurkan tangan kanannya yang layu. Energi suci yang menakutkan menyebar dan mengelilingi Mu Cheng Sui, Membuatnya sulit bergerak. Penatua Reiwa, apa maksudmu dengan ini? Biarkan aku pergi. Mu Cheng Sui berkata dengan panik. Penatua Reiwa mengabaikan protes Mu Cheng Sui. Dengan sapuan tangan kanannya, Manset lengan Mu Cheng Sui hancur. Titik merah yang seharusnya ada di sana sudah menghilang. Pasir kesucian hilang. Murid Yan Ruhuo menyusut. Tatapannya sangat suram. Penatua Reiwa mengepalkan tangannya. Buku-buku jarinya retak saat gelombang niat membunuh keluar dari tubuhnya. Dia pertama kali melirik Mu Cheng Sui, Lalu pandangannya tertuju pada Zua Wen. Sepertinya telah terjadi sesuatu di antara kalian berdua. Anak ini pantas mati. Penatua Reiwa berkata dengan ekspresi galak. Kamu tidak bisa membunuhnya. Ekspresi Mu Cheng Sui berubah drastis. Dia berdiri di depan Tetua Reiwa dan berkata, Huh, hanya Kaisar Agung tingkat ke-7. Saya tidak perlu melakukan apapun. Bi Hao bisa menangani anak ini. Anda tinggal di sini dan menunggu pemimpin sekte berurusan dengan Anda setelah kami membawa Anda kembali ke sekte surga terbakar. Kata Penatua Reiwa acuh tak acuh. Adapun Mu Cheng Sui, dia dipenjarakan oleh kekuatan Tetua Reiwa. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Astaga! Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Tubuh besar Bi Hao tiba-tiba mendarat di atas Zuowen, menatapnya dari atas. Enyah! Zuowen meraung marah dan meninju, langsung menyerang Bi Hao. Bi Hao menyeringai. Dia telah memahami hukum emas dan tubuh fisiknya tidak ada bandingannya. Bukankah orang ini mencari kematian dengan melayangkan pukulan ke arahnya? Memikirkan hal ini, Bi Hao juga melayangkan pukulan. Hukum emas terkondensasi di permukaan kepalan tangannya. Angin tinju bersiul seperti auman naga dan harimau. Ledakan! Terjadi ledakan. Zuowen tiba-tiba mundur puluhan langkah. Tubuh Bi Hao hanya bergoyang sedikit. Dia diam seperti gunung saat dia berdiri kokoh di tempat. Kekuatanmu tidak buruk. Jarang sekali Kaisar Agung tingkat ke-7 memiliki kekuatan seperti itu. Namun, kamu akan mati di tanganku hari ini. Bi Hao menyeringai. Dia mengambil langkah maju di udara, dan cahaya kemasan bersinar terang. Dia menembak ke arah Zuowen seperti bola meriam. Dia hanyalah Kaisar Agung tingkat ke-7. Dia tidak akan mampu bertahan satu ronde pun melawan kakak senior Bi Hao. Aku khawatir dia akan segera terbunuh. Aku khawatir dia bahkan tidak membutuhkan satu putaran pun. Kakak senior Bi Hao akan bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Murid lain dari sekte surga terbakar di Hantu Phoenix sedang mengobrol dan tertawa. Mereka memandang Zuowen dan Bi Hao dengan acuh tak acuh. Menurut mereka, Zuowen hanyalah seorang badut. Segel naga pembantaian tertinggi. Zuowen tidak ragu-ragu menggunakan segel naga pembantaian tertinggi. Seluruh tubuhnya dipenuhi tanda berwarna merah darah. Kelihatannya sangat aneh. Pada saat itu, mata Zuowen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia secara alami melihat Mu Chen Sui, yang dipenjara oleh Penatua Ling Huo, pada siluet burung Phoenix, dan niat membunuh di dalam hatinya meningkat ke puncaknya. Seorang Kaisar Agung tingkat ke-7 yang berani pamer di hadapanku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bi Hao tertawa. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zuowen. Tangan kanannya tiba-tiba turun dari langit. Hukum unsur emas mengembun, menyebabkan tubuhnya berkedip dengan cahaya kemasan. Melebih-lebihkan diriku sendiri. Zuowen bergumam. Dia melancarkan pukulan. Api menyala di mata kirinya. Hukum unsur api keluar dan menempel pada tinjunya. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan. Senyuman di wajah Bi Hao membeku. Dia berseru. Hukum unsur api. Anda juga sudah menguasai kekuatan hukum. Pembunuhan tanpa ampun. Zuowen berkata dengan lembut, dan kemudian bayangan besar naga ilahi Thaisa muncul di kehampaan di belakangnya. Ia meraung, dan kekuatan Zuowen meningkat hingga ekstrim. Dengan tambahan segel naga pembantaian tertinggi dan hukum elemen api, kekuatan Zuowen telah melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Pochi. Bi Hao berteriak dengan sedih. Tangan kanannya terkilir akibat pukulan Zuowen. 1404. Mati. Zuowen tidak memberi Bi Hao kesempatan untuk mengatur napas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Setiap pukulan mengandung kekuatan hukum api dan segel naga Teichi. Bajingan, hentikan. Yanruhuo menyipitkan matanya, memancarkan rasa dingin yang dalam. Sembilan anggota Phoenix Shadow lainnya semuanya berdiri, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Hancurkan. Bi Hao dipukuli sampai dia tidak bisa melawan. Zuowen sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Yanruhuo. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Bi Hao. Hukum api langsung meletus dan menyelimuti Bi Hao. Pada saat yang sama, bayangan naga Teichi yang melayang di belakang Zuowen menukik ke bawah dan menelan Bi Hao. Kemudian, ledakan mengerikan terdengar. Ah! Teriakan tragis terdengar dari ledakan tersebut. Ketika ledakan berangsur-angsur meredah, sosok Bi Hao telah benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Bi Hao, kaisar penguasa sekte surga terbakar yang tak terkalahkan, telah mati di depan mata mereka begitu saja. Kamu mendekati kematian. Mata Yanruhuo suram. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia berkata kepada Penatua Reiwa, Elder, biarkan saya membunuh anak ini. Penatua Reiwa menyipitkan matanya dan mengangguk, bunuh dia. Dia membunuh anggota sekte surga terbakar dan mengambil keperawanan Nona Chensue. Anak laki-laki ini tidak boleh dibiarkan hidup di dunia ini. He he, itulah yang kuinginkan. Dia mampu membunuh kaisar Lord yang tak terkalahkan di alam kaisar lapisan ketujuh. Kekuatannya tidak buruk, tapi aku ingin menguji kekuatannya. Yanruhuo menyeringai. Api keluar dari tubuhnya dan hukum api tetap ada di sekelilingnya. Suhu udara di sekitarnya meningkat hingga ekstrim, menghasilkan suara mendesis yang aneh. Anak laki-laki, Yanruhuo ini tidak sederhana. Kekuatannya tidak terduga. Tiba-tiba, suara Xiaohei terngiang di benak Zuawan. Mata Zuawan menyipit. TDK terduga. Menilai dari aura Yanruhuo, dia seharusnya menjadi seorang sage setengah langkah. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang sage setengah langkah yang telah memahami hukum api. Bagaimana dia bisa begitu tak terduga? Zuawan bertanya dengan heran. Itu karena orang ini tidak hanya mengendalikan satu jenis hukum. Selain hukum api, aku bisa merasakan jenis hukum lain pada dirinya, kata Xiaohei hati-hati. Mendengar ini, pupil Zuawan menyusut hingga seukuran jarum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa putra suci dari sekte surga terbakar, Yanruhuo, akan memahami lebih dari satu jenis hukum. Dia benar-benar jenius. Suara mendesing. Yanji dan Saoyu juga tiba, menarik perhatian Reiwa dan Yanruhuo. Elder Reiwa, Zuawan adalah murid pribadi dari puncak asal misterius Esergat Institute. Saya harap Anda bisa bermurah hati. Yanji menangkupkan tangannya dan tersenyum. Namun Reiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika sebelumnya, tentu saja aku tidak akan menyulitkannya hanya dengan sepatah kata dari Saudara Yan. Namun, aku tidak bisa melakukan itu sekarang. Mata Yanji menyipit saat dia berkata, Saudara Reiwa, apa maksudmu? Anak ini baru saja membunuh Bihao dari sekte surga terbakar milikku dan melakukan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Jika aku tidak membunuhnya, surga tidak akan mentolerir sekte surga terbakar milikku, kata Reiwa acuh-ta'acuh. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Yanji berkata dengan suara rendah. Buat pengecualian. Sungguh menggelikan. Bagaimana cara membuat pengecualian? Anak ini akan mati hari ini meskipun dia tidak mati. Penatua Reiwa mencibir, lalu menatap Yanji dan berkata, Saudara Yan, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Sekte surga terbakar bukanlah organisasi yang dapat disinggung oleh Esergat Institute. Apakah kamu mengancamku? Yanji sedikit mengernyit. Penatua Linghuo tersenyum dan berkata, Anda dapat memahaminya dengan cara ini. Orang barbar selatan kami lebih kuat daripada orang barbar timur Anda, dan sekte langit terbakar memiliki dua pusat kekuatan orang suci surgawi, dan jumlah orang suci yang mereka miliki beberapa kali lipat dari Akademi Ilahi Anda. Aku tidak sedang membual, tapi aku ingin membangunkan Saudara Yan. Apakah pantas untuk melawan sekte surga terbakar demi seorang junior yang belum menjadi orang suci? Begitu kata-kata ini keluar, Yanji mengerutkan kening, menunjukkan sedikit keraguan. Perkataan Penatua Reiwa bukan tanpa alasan. Bisa dibilang, sekte surga terbakar bahkan lebih kuat dari Aula Naga Biru. Ini karena sekte surga terbakar memiliki dua orang suci surgawi dan lebih banyak sage mendalam daripada Aula Naga Biru. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada Aula Blue Dragon. Esergat Institute tidak perlu takut dengan Blue Dragon Hall, tetapi sekte surga terbakar benar-benar perlu dipertimbangkan dengan cermat. Paman bela diri Yanji, Zuawan adalah anggota institut kami. Kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kata Sao Yu cepat. Yanji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bagaimanapun, Zuawan adalah murid institut saya. Anda membunuh murid saya di alam arwah ilahi saya. Anda benar-benar tidak memandang saya. Penatua Reiwa sedikit mengernyit dan dengan dingin berkata, Kalau begitu aku akan mundur selangkah. Aku bisa memilih untuk tidak berurusan dengan bocah ini, tapi kamu tidak bisa mengganggu Yanruhuo dan orang lain dari generasi yang sama. Baik mereka hidup atau mati terserah surga. Jika tidak, orang tua ini mungkin akan kembali dan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada Master Sekte. Yanji memandang Zuawan, yang tidak jauh dari sana, dan berkata sambil menghela nafas, Zuawan, aku hanya bisa bertarung untukmu sebanyak ini. Selebihnya terserah padamu. Paman bela diri, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku, Zuawan, tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku. Zuawan mengangguk, lalu memandang Yanruhuo dan dengan dingin berkata, Saya mendengar bahwa Anda adalah putra suci dari Sekte Surga yang terbakar. Bertarunglah dengan saya. Jika saya kalah, Anda dapat mengambil nyawa saya. Jika Anda kalah, Anda harus membiarkannya Chen Suwe pergi. Yanruhuo menyeringai dan berkata, Kamu hanyalah seekor semut. Kamu sebenarnya mempunyai wajah untuk membicarakan kondisi denganku. Hari ini, apakah kamu menang atau kalah, kamu akan mati. Setelah mengatakan itu, Yanruhuo menatap sembilan orang lainnya. Sembilan dari mereka bergegas keluar dan mengepung Zuawan dari sembilan arah. Mereka meledak dengan energi yang menakutkan. Di antara sembilan orang tersebut, Tiga di antaranya adalah Kaisar Lord yang tak terkalahkan dan telah memahami hukum. Sisanya adalah Ahli Realem Kaisar Langit ke-9. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Itu lebih dari cukup untuk menjatuhkan Ahli Realem Kaisar Langit ke-7. Tercelah. Mata Saoyu menjadi dingin. Hukum api masih melekat di sekelilingnya saat dia terbang menuju Zuawan. Dia ingin membantu Zuawan. Orang tua, aku tahu kamu juga memahami hukum api. Aku juga memahami hukum api. Mengapa kita tidak bermain saja? Yanruhuo maju selangkah dan menghalangi jalan Saoyu. Wajahnya penuh ejekan. Enyah. Saoyu meraung dan melayangkan pukulan. Api melonjak ke langit dan berubah menjadi ular piton api yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergegas menuju Yanruhuo dan menyelimutinya. Yanruhuo mengerutkan bibir dan mengepalkan tangan kanannya. Hukum api di tangan kanannya berubah menjadi busur api. Dia memegang busur di tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Dia menarik tali busur ke bulan Purnama dan panah menyala muncul di busur menyala. Lalu, Yanruhuo melepaskan dua jari di tangan kanannya. Ledakan. Suara tali busurnya seperti kilat. Anak panah yang menyala itu menembus kehampaan dengan suara yang menggelegar. Ia langsung menembus salah satu ular piton api dan mengubahnya menjadi abu. Ledakan. 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 Yanruhuo menembakkan panah demi panah. Tangan kanannya menarik tali busur secepat kilat. Setiap anak panah secara akurat menembus ular piton api. Dalam waktu kurang dari lima nafas, ular piton api yang dibentuk oleh hukum api Saoyu semuanya dihancurkan oleh anak panah Yanruhuo. Ledakan. Yanruhuo menarik tali busurnya lagi dan menembakkan anak panah lainnya. Anak panah ini sangat cepat dan mendarat di depan Saoyu dalam sekejap. Engah. Murid Saoyu menyusut dan dia menghindar ke samping. Namun, anak panahnya terlalu cepat dan masih menembus tulang selangkanya, menyebabkan darah muncrat. Orang tua, jangan mendekat. Kalau tidak, anak panah itu tidak akan menembus tulang selangkamu, melainkan jantungmu, kata Yanruhuo acuh-ta'acuh. Kata Yanruhuo dengan acuh-ta'acuh. Saoyu tercengang. Dengan kepribadian Yanruhuo, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Jika bukan karena kehadiran orang suci surgawi seperti Yanji, dia akan membunuh Saoyu dengan panah. Mata Saoyu menyemburkan api. Saat dia hendak bergegas maju lagi, dia dihentikan oleh Yanji. Saoyu, kamu bukan tandingan Yanruhuo. Jangan memprovokasi orang itu lagi, kata Yanji dengan sungguh-sungguh. Tapi Zuawen, kata Saoyu dengan enggan. Yanji berkata dengan mata cerah, apakah kamu lupa apa yang terjadi di Menara Marsial Sein? Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia membunuh Xuanzong dan Marsial Sein. Apa menurutmu dia akan dibunuh dengan mudah? Saoyu tercengang. Dia mengingat apa yang terjadi di Menara Marsial Sein dan perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun dia adalah guru Zuawen, sejujurnya, kekuatan Zuawen telah melampaui miliknya. Meski dia tidak mau mengakuinya, itu faktanya. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Saoyu bergumam dengan suara rendah karena khawatir. Zuawen. Mu Chensue, yang dikurung di tempatnya oleh Penatua Linghuo, memiliki pandangan berkabut di mata indahnya saat dia menatap tajam ke sosok yang mengelilinginya. Chensue, jangan khawatir. Aku akan segera membawamu pergi dari sini. Dikelilingi, Zuawen mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arahmu Chensue pada sosok burung Phoenix. Bibirnya membentuk senyuman. Anda ingin membawa Nona Chensue pergi. Anda sedang bermimpi. Saya pikir Anda harus meninggalkan hidup Anda terlebih dahulu. Dikelilingi oleh sembilan orang, seorang pemuda berwajah persegi mencibir. Dia dikelilingi oleh hukum bumi. Dia adalah salah satu dari tiga raja kekaisaran yang tak terkalahkan. Dua raja kerajaan tak terkalahkan lainnya masing-masing telah memahami hukum kayu dan hukum air. Itu adalah yang paling umum dari lima hukum unsur. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Teriak pemuda berwajah persegi yang telah memahami hukum bumi. Segera, sembilan dari mereka menyebar ke sembilan arah berbeda di sekitar Zuawen, menyerang Zuawen dari kedua sisi. Kalian semua, mati. Menarik kembali pandangannya, Zuawen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menepuk keningnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan fuksi kaldron. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan jiwa yang baru lahir dari cincin rohnya. Zuawen, biarkan aku pergi sekarang atau aku akan memberimu pelajaran. Jiwa yang baru lahir ini adalah Lengkuan. Pada saat ini, Lengkuan meratap seperti hantu dan mengutuk Zuawen dengan kejam. Zuawen mengabaikan kutukan Lengkuan. Dia mengambil nascen sol dan memasukkannya ke dalam fuksi kaldron. Kemudian, dua lengan raksasa terulur dari fuksi kaldron. Bum bum bum. Ke-9 orang itu lengah dan langsung dipukul oleh kedua tangan raksasa itu. 6 dari mereka langsung dimusnahkan. Ke-6 orang ini adalah murid sekte langit terbakar yang belum menguasai kekuatan hukum dan berada di alam kaisar tingkat ke-9. Apa ini? Tiga sisanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka bertiga memang baru saja memblokir serangan itu. Namun, mereka merasa tidak enak dengan hal itu. Mati. Mata Zuawen masih dingin. Dia menjentikan jarinya lagi dan mengeluarkan nascen sol milik Suansong. Ini adalah satu-satunya jiwa baru lahir yang tersisa dan dia melemparkannya ke dalam kuali fuksi. Bum bum bum. 1.405 Kepalanya besar dan fitur wajahnya buram. Hanya bagian atas tubuhnya yang ditutupi baju besi hitam. Itu tampak perkasa dan mendominasi. Aura liar dan menakutkan menyebar dan mengguncang langit dan bumi. Apa itu? Pemuda berwajah persegi dan dua lainnya ketakutan. Aura sosok yang tiba-tiba muncul dari fuksi koldron bahkan membuat mereka gemetar. Kalian bertiga, lari. Yanru Huo, yang awalnya tidak peduli, terkejut dan meneriaki pemuda berwajah persegi dan dua lainnya. Berlari. Pemuda berwajah persegi dan dua orang lainnya terkejut. Mereka maju selangkah dan buru-buru lari dari sosok itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zuawan mencibir. Dia menekan tangan kanannya ke bawah dan sosok besar itu menamparkan kedua tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak, blokir untuk kami. Tubuh asli fuksi terlalu cepat. Dalam sekejap, tangan itu berada di depan pemuda berwajah persegi dan dua lainnya. Suara siulan angin terus terdengar. Kekuatan hukum bumi, kayu, dan air melonjak dari ketiganya, membentuk perisai pelindung dengan tiga warna berbeda dalam upaya memblokir tangan fuksi. Gemuruh. Sepasang tangan raksasa menghantam pelindung itu, menyebabkannya bergetar. Retakan mulai muncul di permukaannya. Berhenti, atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Yanruhu berteriak dengan marah saat dia melangkah keluar ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, dia memegang busur di tangan kirinya dan menariknya menjadi bentuk bulan purnama dengan tangan kanannya. Dengan keras, panah api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan seperti hujan api menuju tubuh asli fuksi. Zuawan melangkah maju dan memblokir di depan tubuh asli fuksi. Segel naga di tangan kanannya meledak dengan cahaya yang menakutkan. Segel naga kunci surga. Rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berubah menjadi naga hitam raksasa, menghalangi jalan Zuawan. Dentang. 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 Anak panah menghujani langit dan menghantam naga hitam itu. Naga hitam itu terus mundur dan mengaum. Segel naga taisang. Zuawan meraung dengan marah, dan bayangan naga pembantai ilahi muncul di kehampaan. Ketika naga terkunci hitam itu ditembak berkeping-keping oleh hujan anak panah, bayangan naga pembantai ilahi berdiri di depan Zuawan, sepenuhnya menghalangi hujan anak panah. Ekspresi Yanruhuo membeku dan dia berteriak dengan dingin, Zuawan, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Mereka semua adalah murid dari sekte surga yang terbakar. Tahukah kamu konsekuensi dari membunuh mereka? Zuawan melirik Yanruhuo dengan acu-ta'acu dan mencibir, Idiot, aku sudah membunuh banyak orang dari sekte surga terbakar. Dan kau memberitahuku ini sekarang. Kan? Karena aku sudah membunuh mereka, apa bedanya membunuh lebih banyak atau lebih sedikit? Saat dia berbicara, tangan tubuh sejati Fuxi tiba-tiba hancur, dan pelindung yang dibentuk oleh ketiganya runtuh sepenuhnya. Tidak. Pemuda berwajah persegi dan dua lainnya berteriak. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Tangan Fuxi terlalu kuat. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Pochi. Saat tangan raksasa itu jatuh, ketiganya meledak menjadi kabut darah bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Bahkan jiwa baru lahir mereka dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan yang kuat. Yanruhuo, yang sedang bergegas, tiba-tiba membeku. Matanya sangat suram. Semua murid yang dibawanya kali ini telah dibunuh oleh Zhuowen. Hati Yanruhuo terbakar amarah. Ruhuo, jangan menahan diri. Bunuh dia. Pada hantu Phoenix, mata Penatuarewa penuh dengan niat membunuh saat dia berkata kepada Yanruhuo. Jika bukan karena Yanji, mungkin Penatuarewa akan melakukannya sendiri. Zhuowen, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Yanruhuo meraung. Seluruh tubuhnya seperti api. Dia mengepalkan tangannya dan hukum api di telapak tangannya berubah menjadi dua pedang menyala. Memotong. Di atas Zhuowen, tangan Yanruhuo menari. Api meletus dari kedua pedang itu, meledak menjadi garis api yang menakutkan dan menebas. Mengapa aku, Zhuowen, harus takut? Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan tombak emas jernih kepala harimau muncul di telapak tangannya. Mata kirinya berubah menjadi merah menyala dan hukum api melonjak. Dia kemudian menyekap permukaan tombak dengan tangan kanannya dan hukum api melonjak dan berubah menjadi tombak yang menyala-nyala. Astaga! Tombak yang menyala itu seperti ular berbisa. Itu menjentikan ke atas dan secara akurat memblokir kedua pedang itu. Gemuruh. Seketika, gelombang api menyebar ke segala arah seperti gelombang lautan luas. Gelombang api menutupi area yang luas dan membentang ribuan mil. Yanji dan Penatua Linghuo mengangkat perisai mereka sendiri dan memblokir sepenuhnya gelombang api yang datang. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena memiliki kekuatan tempur seperti itu di alam kaisar tingkat ketujuh. Namun, waktumu untuk bangga akan segera aku akhiri. Aku akan mengirimmu ke neraka. Bibir Yanruho membentuk senyuman dingin. Dia mengubah arah pedangnya dan api pada pedangnya berubah menjadi tali yang melilit Zuowen. Zuowen sedikit mengernyit dan mengangkat tangan kanannya untuk memisahkan api. Semua orang bilang saya sudah menguasai hukum api. Namun, mereka semua salah. Saya tidak hanya menguasai hukum api. Bahkan saya juga sudah menguasai hukum api yang berasal dari hukum api. Adalah bakat milikku. Yanruho tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Hukum api ini, saya menamakannya hukum asap dan api. Asap itu seperti api dan api bisa meledak. Seperti kembang api, ledakan nyala api adalah yang paling indah. Gemuruh. Begitu Yanruho selesai berbicara, Zuowen menyadari bahwa api yang dia blokir tiba-tiba membesar dengan cepat. Kemudian, seperti kembang api, mereka meledak menjadi nyala api yang mengerikan. Gemuruh. Terlebih lagi, ledakan-ledakan ini tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan terus-menerus dan tidak berkesudahan. Di ruang tempat Zuowen berada, nyala api yang tak terhitung jumlahnya meletus, membentuk kembang api yang mempesona. Hukum asap dan api yang diturunkan dari hukum api. Yanruho dari sekte surga terbakar Anda benar-benar jenius yang tiada taranya. Dia benar-benar dapat memahami hukum yang luar biasa dari hukum api. Tidak jauh dari situ, tatapan Yanji berubah serius. Bahkan ia sedikit kaget dengan keunikan hukum asap dan api Yanruho. Hehe, tidak mudah menjadi putra suci dari sekte surga terbakar. Karena Yanruho bisa menjadi putra suci, itu sudah membuktikan bakat dan kekuatannya. Yanruho, yang memiliki dua hukum, sudah memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci setengah langkah. Belum lagi Zuowen, yang hanya ahli alam kaisar lapis ketujuh. Penatua Reiwa mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan melihat ke medan perang yang terus-menerus dipenuhi kembang api. Sudut mulutnya penuh rasa puas diri. Yanji dan Saoyu sama-sama mengerutkan kening. Meskipun mereka sangat khawatir, mereka tidak percaya Zuowen akan mati begitu saja. Kembang api yang indah sekali. Zuowen, kamu seharusnya bisa beristirahat dengan tenang sekarang karena kamu telah mati di bawah kembang api seperti itu. Mata Yanruho menjadi kabur saat dia melihat ke arah kehampaan di bawah. Sudut mulutnya penuh senyuman. Mati dengan tenang. Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya mati dengan damai. Suara acu-ta'acu terdengar dari dalam asap dan api. Senyuman di wajah Yanruho tiba-tiba membeku. Pandangannya beralih ke bawah dan tertuju pada sumber suara. Di tengah asap dan api, sesosok tubuh perlahan keluar. Sosok ini bertubuh ramping dan memiliki wajah yang tampan. Yang aneh adalah mata kanannya berwarna biru sedingin es dan dipenuhi energi dingin. Itu sebenarnya berisi hukum es. Mata kirinya merah menyala dan panas membara. Isinya hukum api. Kedua hukum itu keluar dari matanya dan berputar di sekelilingnya, menguraikan gambaran ilusi sebuah istana yang cukup besar untuk menampung satu orang. Kekuatan pertahanan dari gambar ilusi istana sungguh menakjubkan. Kembang api yang meledak di sekitarnya tidak dapat merusak Zuawan sama sekali ketika menyentuh permukaan istana. Hukum es dan hukum api. Anda sudah menguasai dua hukum. Pupil mata Yanruho menyusut menjadi jarum saat dia bergumam tak percaya. Bahkan wajah Penatua Reiwa membeku. Dia sedikit mengernyit dan menatap Zuawan. Apa, Anda, seorang yang mengaku jenius? Apakah Anda sangat terkejut melihat saya telah menguasai dua jenis hukum? Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap Yanruho dengan provokatif. Kemudian, dia menginjakan kaki kanannya ke tanah. Tiba-tiba, racun dingin gelap yang hitam pekat dan sembilan api karma api sembilan warna keluar dari tubuhnya. Dia telah memasukkan hukum es dan hukum api ke dalam dua energi es dan api tingkat surga ini. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari biasanya. Yanruho sedikit mengernyit, tapi dia tidak terlalu peduli dengan dua energi yang menyapu. Dia mengayunkan pedang panjang yang menyala di tangannya, dan apinya pun keluar. Di bawah kendalinya, semua api berubah menjadi kembang api dan meledak. Hukum asap dan api memiliki daya ledak yang sangat dahsyat. Ketika kembang api lepas dari tangannya, mereka membentuk bayangan pedang eksplosif yang melintasi kehampaan dan menebas energi es dan api. Aku ingin tahu seberapa kuat istana es dan api setelah memasukkan hukum es dan api ke dalamnya. Zuowen mengjilat bibirnya dan menyatukan kedua tangannya. Segera, energi es dan api di udara menyatu seperti air dan susu, membentuk istana besar seukuran gunung. Dentang. Bayangan pedang besar yang dibentuk oleh hukum asap dan api menghantam permukaan istana, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Namun istana tidak mengalami kerusakan sama sekali. Adegan ini mengejutkan Yan Ruhuo. Kemudian, dia melihat istana es dan api yang besar runtuh secara vertikal dan menyelimuti Yan Ruhuo. Yan Ruhuo bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditekan oleh istana es dan api. Bajingan. Hancurkan. Raungan marah datang dari dalam istana es dan api, diikuti dengan benturan yang memekatkan telinga. Jelas sekali, Yan Ruhuo terus-menerus membombardir istana. Namun, istana es dan api sangatlah tangguh. Meskipun Yan Ruhuo kuat, dia terjebak di istana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, istana es dan api adalah kombinasi energi es dan api tingkat surga. Ditambah dengan hukum es dan api, kekuatannya jauh lebih kuat dari biasanya. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjebak seorang half saint biasa. Bahkan bagi seorang setengah biksu seperti Yan Ruhuo, meskipun benda itu tidak bisa menjebaknya sepenuhnya, namun benda itu masih bisa menjebaknya untuk sementara waktu. Hancurkan. Yan Ruhuo meraung ke langit, dan aura menakutkan mengalir keluar dari istana es dan api. Kemudian, sebuah lubang muncul di depan istana es dan api. Sosok Yan Ruhuo keluar dari lubang. Matanya penuh dengan niat membunuh saat dia menatap Zuawan dan berkata, Menarik. Kamu telah menguasai hukum dua elemen, dan kamu dapat menggabungkannya untuk membentuk bentuk istana. Namun, ini tidak bisa menjebakku sama sekali. Anda pasti sudah mati. Mata Zuawan acuh tak acuh saat dia berkata, Idiot, bagian terbaiknya masih akan datang. 1406 Ledakan. Energi yang dihasilkan oleh ledakan istana api es sangat mengerikan. Itu membentuk awan jamur di langit, dan ruang di sekitarnya dalam beberapa ratus mil runtuh dan berubah menjadi retakan spasial. Ruhuo. Mata penatua Ruiwa menyipit. Kekuatan Sen mengelilingi tubuhnya saat dia mengambil langkah ke depan, berniat untuk bergegas menuju pusat ledakan. Suara mendesing. Namun, sosok yang kuat muncul di depan penatua Linghuo dan menghalangi jalannya. Elder Ruiwa, sebagai senior, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusan generasi muda, kata Yan Ji acuh tak acuh. Tidak ikut campur. Yan Ji, sebenarnya aku tidak ingin bermusuhan dengan Akademi Jia Sen, tapi aku sedikit kecewa karena kamu melindungi seorang pengkhianat. Mata penatua Ruiwa dipenuhi amarah, dan suaranya sangat dingin. Hal ini menyebabkan Yan Ji mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan penatua Ruiwa. Kamu memaksaku melakukan ini. Tatapan penatua Linghuo berubah menjadi sangat tenang. Setelah itu, kekosongan di belakangnya meledak dan ribuan petir melonjak. Di dalam petir itu, terdapat hukum guntur yang sangat menakutkan. Hukum petir, Pantai Safir. Mata Yan Ji menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ekspresinya sangat jelek. Haha, Yan Ji, kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi, bukan? Haha, kamu menghancurkan avatar hukumku terakhir kali. Hari ini, aku akan membalasmu dengan benar. Sebuah suara yang terdengar seperti lonceng besar datang dari sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di langit. Sosok agung keluar dari lautan guntur. Kemana pun dia pergi, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya akan sujud kepadanya dan menghormatinya. Orang ini adalah ketua Aula Blue Dragon Hall, Safir Shore. Di belakang Safir Shore, ada dua sosok. Kedua sosok ini adalah pria parubaya berjubah hijau panjang. Aura kedua pria ini sangatlah luas, dan tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan Sein yang menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, keduanya adalah orang suci. Oh tidak, Zua Wen, ayo pergi. Ekspresi Yan Ji berubah drastis. Dia mengambil langkah di udara dan tiba di samping Zua Wen. Dia meraih dengan tangan kanannya dan membawa Zua Wen pergi dari tempat ini. Yan Ji, kamu tidak akan bisa membawa bajingan kecil Zua Wen itu pergi hari ini. Dia pasti akan mati hari ini. Sudut mulut Safir Shore membentuk senyuman. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kehampaan dan menyelimuti area dalam jarak ribuan mil, mengubahnya menjadi sangkar petir. Lampu. Mata Yan Ji menjadi gelap saat tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang. Matahari raksasa terbit ke langit dan menghantam tepi penjara petir. Gemuruh. Detaran yang mengguncang bumi bergema. Cahaya matahari yang tak terbatas dan kilat terjalin seperti kekuatan langit, meledak menjadi kembang api yang mempesona di langit. Setelah itu, Yan Ji mundur beberapa langkah. Ekspresinya sangat jelek. Penjara petir dihadapannya sangat sulit. Kemungkinan Safir Shore telah merencanakan hal ini sejak lama. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mendirikan penjara petir sekuat itu dalam waktu sesingkat itu. Melihat petir besar di langit, hati Zuawan bergetar. Seluruh tubuhnya gemetar. Itu terlalu menakutkan. Hukum petir yang dirilis oleh Safir Shore terlalu menakutkan. Hukum petir miliknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan seorang Kaisar Lord yang tak terkalahkan dan seorang setengah biksu. Menghadapi hukum petir pantai Safir, Zuawan merasa seperti seekor semut yang menghadapi gunung yang tidak dapat dijangkau. Astaga! Penatua Reiwa langsung terbang ke lokasi ledakan istana es api. Dia melambaikan tangan kanannya dan energi ledakan yang mengerikan itu segera terhapus. Kemudian, sosok yang sangat menyedihkan muncul. Bajingan, Bajingan, aku pasti akan membunuhmu. Wajah Yanruhuo sepucat salju. Hukum asap dan api mengelilingi tubuhnya. Dia mengandalkan hukum asap dan api untuk menahan korosi akibat ledakan istana api es. Jika Penatua Reiwa tidak menghapus energi ledakan tepat waktu, Yanruhuo akan berada dalam bahaya besar. Elder Reiwa, di mana Bajingan kecil itu? Anda harus membunuhnya. Yanruhuo secara alami memperhatikan Penatua Reiwa dan mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, anak ini pasti akan mati. Orang-orang di Aula Naga Biru ada di sini. Hari ini, Zuawan akan mati meskipun dia tidak mati. Mata Penatua Reiwa dipenuhi dengan niat membunuh. Zuawan telah membunuh banyak anggota sekte surga terbakar dan bahkan menghancurkan kepolosan Muceng Sui. Dia tidak akan mentolerir keberadaan seperti itu. Mendengar ini, Yanruhuo juga memperhatikan sangkar petir besar yang terbentuk di langit jauh. Lebih baik lagi jika Aula Naga Biru ada di sini. Kudengar Zuawan adalah keturunan Ryuka. Kita tidak perlu mengambil tindakan, Aula Naga Biru yang akan mengambil tindakan. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak melakukannya. Saya tidak berharap Zuawan menjadi begitu kuat. Mata Yanruhuo berkedip saat dia menghela nafas. Ketika sekte surga terbakar datang ke alam hantu ilahi, Balai Naga Biru telah menemukan mereka dan ingin bekerja sama untuk menangani Akademi Ilahi dan Zuawan. Namun, sekte surga terbakar memiliki martabatnya sendiri. Mereka tentu saja tidak akan bekerja sama dengan Blue Dragon Hall untuk berurusan dengan Junior Belaka. Adapun Akademi Ilahi, mereka tidak akan melawan mereka. Pengaruh Akademi Ilahi tidaklah kecil, dan sekte surga terbakar tidak mempunyai permusuhan dengan mereka. Penatua Reiwa secara alami tidak akan digunakan oleh Safir Shor. Rentetan kejadian yang baru saja terjadi membuat Elder Reiwa geram. Pada akhirnya, dia memanggil Safir Shor dan yang lainnya. Elder Reiwa, kuharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Jika kita bisa membunuh bajingan kecil Zuawan itu, Balai Naga Biru pasti akan memberi kita imbalan yang besar. Tentu saja, jika kita bisa membunuh Yanji. Safir Shor memimpin empat orang di belakangnya dan mendarat di depan Penatua Reiwa dan Yanruhuo. Senyumannya seperti angin musim semi. Penatua Reiwa mencibir dan berkata, Yanji adalah orang suci surgawi. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak akan bisa membunuhnya. Paling-paling, kita bisa mengalahkannya. Kemungkinan besar membunuh Zuawan. Haha, saya hanya bercanda. Target utama kami kali ini adalah Zuawan itu. Jika dia tidak mati, kita tidak akan merasa nyaman. Safir Shor berkata sambil tersenyum tipis. Di penjara petir, wajah Yanji sangat jelek. Dia berkata kepada Zuawan dengan sedikit marah, Zuawan, kamu terlalu impulsif. Tidak akan terjadi apa-apa pada Chen Sui jika dia dibawa kembali ke sekte surga terbakar. Mengapa kamu mengejarnya? Sekarang sudah bagus. Kamu telah ditipu oleh rubah tua Safir Shor itu. Tatapan Zuawan sangat tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, manusia bukanlah tumbuhan. Bagaimana kita bisa tanpa emosi? Jika Marsial Granduncle menganggapnya merepotkan, kamu tidak perlu peduli padaku. Tidak ada yang bisa mengambil Chen Sui dariku. Melihat pemuda keras kepala di depan mereka, Yanji dan Saoyu sama-sama memiliki tatapan yang rumit. Tidak ada keraguan bahwa situasi saat ini adalah situasi tanpa harapan. Safir Shor telah membawa dua orang suci. Menambahkan Penatua Reiwa, ada empat orang suci saat ini. Dan sekarang, mereka hanya memiliki satu orang suci, Yanji. Dapat dikatakan kesenjangannya sangat besar. Mari kita tunda sebentar. Jiang Suan dan Wenbi akan datang. Yanji berkata sambil menghela nafas. Mata Zuawan berkedip. Dia menangkupkan tangannya dengan tulus kepada Yanji dan berkata, Terima kasih banyak, kakek bela diri Yanji. Meskipun Yanji mengeluh, dia tidak meninggalkan Zuawan sendirian. Hal ini membuat Zuawan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Baik baik baik, bagaimanapun juga, kamu adalah murid halaman dalam. Selain itu, Anda memiliki Ice Flame Saint Rune. Menambah hubunganmu dengan hantian, aku tidak punya pilihan selain menyelamatkanmu. Yanji berkata agak tak berdaya. Di luar penjara petir, tatapan pantai Safir menembus petir dan mendarat di Zuawan. Dia berkata, aku akan menyebukkan Yanji. Aku akan menyerahkan bajingan kecil Zuawan itu kepada Penatua Reiwa. Penatua Linghuo menganggup dan berkata, Terima kasih, Guru Kuil King, atas kemurahan hati Anda. Ayo lakukan. Jika tidak, situasi mungkin akan berubah jika kita menundanya. Saat Safir Shor berbicara, dia terjun ke penjara petir dan menembak ke arah Yanji. Yanji, pertarungan terakhir kali kurang memuaskan. Ayo kita lakukan lagi. Safir Shor tertawa terbahak-bahak. Suaranya yang mendominasi terdengar di seluruh penjara petir. Safir Shor, dasar bajingan tercela dan tak tahu malu. Ekspresi Yanji jelek, tiga matahari yang terik keluar dari tubuhnya sekali lagi. Bersama dengan terik matahari sebelumnya, mereka membentuk empat terik matahari. Penjara petir, hancurkan. Suara menggelegar terdengar. Keempat matahari yang terik terbit ke titik tertinggi dan meletus dengan pancaran sinar yang menyelaukan. Kemudian, penjara petir di sekitarnya mulai bergetar hebat. Keempat terik matahari menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, penjara petir tiba-tiba runtuh. Suara mendesing. Saat penjara petir dihancurkan, pantai Safir telah tiba di atas Yanji. Dengan remasan tangan kanannya, petir mengembun dan berubah menjadi gunung petir setinggi beberapa ratus meter yang runtuh. Lampu. Yanji tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan membuang keempat matahari yang terik satu per satu. Keempat matahari yang terik terhubung dan bertabrakan dengan gunung petir. Gemuruh. Seketika, seluruh langit diselimuti cahaya dan kilat. Seolah-olah pada saat ini, satu-satunya yang tersisa di dunia hanyalah tumbukan kedua energi ini. Suara mendesing. Penatua Reiwa maju selangkah dan tiba di depan Zuawen dalam sekejap. Dia menatap Zuawen seolah sedang melihat seekor semut. Kamu dipanggil Zuawen, kan? Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku akan meninggalkan jiwa baru lahirmu dan membawanya kembali ke sekte surga terbakar. Aku akan membuatmu memohon kematian. Nona Chensue adalah orang suci dari sekte surga terbakar milikku. Menurut Anda, siapakah yang layak untuknya? Anda bahkan mengambil keperawanannya. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu memohon kematian. Setelah Penatua Reiwa selesai berbicara, hukum api di sekujur tubuhnya meletus. Lautan api memenuhi langit, menutupi seluruh cakrawala. Meskipun Penatua Reiwa juga memahami hukum api, dia adalah pembangkit tenaga listrik sage mendalam puncak. Hukum api yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada hukum Saoyu. Di depan Penatua Reiwa, Saoyu bahkan mungkin tidak mampu menahan satu gerakan pun. Penatua Reiwa membentuk segel dengan tangannya. Hukum api di sekujur tubuhnya terkondensasi menjadi menara raksasa, yang tiba-tiba menekan Zuawen. Dahi Zuawen dipenuhi keringat dingin. Tekanan yang diberikan Penatua Reiwa padanya terlalu besar. Tekanan yang unik pada sage membuat Zuawen sulit bergerak. Istana es dan api. Zuawen mengertakkan gigi. Hukum es dan hukum api muncul dari matanya. Kedua hukum tersebut dikombinasikan dengan racun dingin gelap dan sembilan api karma api untuk membentuk istana es dan api. Istana es dan api, yang tingginya beberapa ratus meter, muncul di belakang Zuawen. Energi es dan api menyembur keluar, menguraikan bunga es dan api yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. 1.407 Kesenjangannya terlalu besar. Zuawen memuntahkan seteguk darah saat dia melihat istana api es runtuh. Dia tersandung ke belakang dan tubuhnya hampir meledak menjadi kabut berdarah. Tidak, Penatua Reiwa, jika Anda membunuh Zuawen, saya juga tidak akan hidup. Mu Chengzui berteriak dari siluet Phoenix. Suaranya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Gerakan Penatua Reiwa terhenti begitu dia mengatakan ini. Menara api raksasa itu berhenti di udara. Huh, Nona Chengzui, Anda hanya tersihir olehnya. Aku akan membunuhnya dan kamu akan melupakannya seiring berjalannya waktu. Penatua Reiwa dengan dingin mendengus. Dia menekan dengan tangan kanannya dan menara api raksasa itu runtuh seperti gunung. Kemanapun ia melewatinya, api menyebar dan menelan Zuawen. Mengaum. Raungan naga bergemas saat naga raksasa sepanjang 10.000 kaki terbang keluar dari tubuh Zuawen. Ledakan. Naga raksasa itu menyerang dengan cakarnya, menghantam menara yang menyala itu. Ini sebenarnya menyebabkan menara yang menyala itu terhenti. Namun, naga raksasa itu harus membayar harganya. Cakarnya dirusak oleh hukum api dan terbakar habis. Zuawen, ayo pergi. Suara berat Xiaohei terdengar. Dia kemudian membungkuk dan mengangkat Zuawen sebelum terbang ke kejauhan. King Hu, King Xiang, kalian berdua menghentikan Zuawen bersama-sama. Safir Shor, yang bertarung dengan Yanji, secara alami melihat naga hitam membawa Zuawen pergi. Dia mau tidak mau memerintahkan dua orang suci lainnya di Aula Naga Biru. Keduanya menganggup dan menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di depan Zuawen dan Xiaohei. Kamu tidak bisa melarikan diri. Zuawen akan mati hari ini. King Hu berkata dengan acuh tak acuh. Dia bergabung dengan King Xiang. Sein energi yang kuat mengelilingi mereka dan membentuk penghalang tak kasat mata yang kuat di depan mereka. Gemuruh Xiaohei mengayunkan ekor naganya. Seperti cambuk yang menghancurkan bumi, cambuk itu jatuh dan menghantam penghalang di depannya. Segera, penghalang itu bergetar hebat. Namun, ia tidak mampu menembus penghalang tersebut. Buk-buk-buk Xiaohei mundur beberapa langkah, dan Zuawen, yang berada di atas tubuh naga, tampak sangat pucat. Dia masih terlalu lemah melawan seorang Sein. Retakan Namun, saat Xiaohei mundur, dua aura kuat lainnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Kedua aura ini tidak lebih lemah dari King Hu dan King Xiang dari Blue Dragon Hall. Dua Sein energi sekuat lainnya melesat seperti pilar cahaya dan meledak ke penghalang, menyebabkan retakan muncul di permukaan penghalang sebelum akhirnya runtuh. Siapa ini? Ekspresi King Hu dan King Xiang sedikit berubah, dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Di langit di depan, dua sosok pendukung bergegas mendekat. Kakek bela diri Jiang Xuan dan Wenbi. Melihat kedua sosok itu, Zuawen terbatuk dan berkata dengan agak lemah. Aula naga biru, kalian sungguh tak tahu malu. Wenbi meraung marah dan bergegas menuju King Hu dan King Xiang. Dia selalu menjadi orang yang pemarah, dan sekarang dia mengetahui bahwa Aula naga biru sekali lagi menginvasi alam arwah ilahi dan mengincar junior seperti Zuawen, orang dapat membayangkan kemarahan di hati Wenbi. Jiang Xuan tidak berbicara, tetapi dari Sein Energis yang keluar dari tubuhnya, orang dapat mengetahui bahwa suasana hatinya tidak jauh lebih baik daripada suasana hati Wenbi. King Hu dan King Xiang mendengus dingin, tapi mereka tidak takut sama sekali. Mereka bergegas keluar dan masing-masing bergegas menuju Wenbi dan Jiang Xuan. Boom-boom-boom. Kempatnya tiba-tiba bertabrakan, dan segera setelah itu, riak energi yang sangat kuat meletus dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah seluruh dunia gemetar. Pergi. Saat King Hu dan King Xiang terjerat, Xiao Hei meraung dan berlari ke depan tanpa henti. Bagaimanapun, Penatua Reiwa mengejarnya. Jika dia tidak lari, apakah dia akan menunggu kematiannya? Pergi. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Penatua Reiwa tertawa kecil. Baru saja, penghalang King Hu dan King Xiang telah memungkinkan Penatua Reiwa untuk mengejar Xiao Hei dan Xuawan. Dia membentuk segel dengan tangannya lagi, dan hukum api melonjak. Lautan api tak berujung mulai muncul di langit dan menyebar ke segala arah, langsung menghalangi jalan Xiao Hei. Mati. Di saat yang sama, Penatua Reiwa langsung muncul di depan Xiao Hei. Tangan kanannya mengepal di udara, dan nyala api yang menggelinding berkumpul dan berubah menjadi tangan api raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Ia menyambar ekor naga Xiao Hei. Tangan raksasa yang menyala-nyala itu mengerahkan tenaga, lalu Xiao Hei meraung. Tubuh naganya yang besar bergetar hebat, dan dia terlempar ke tanah oleh tangan raksasa yang menyala-nyala itu. Ledakan. Tubuh naganya yang besar menghantam tanah seperti gunung, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Serangan elder Reiwa terlalu kuat, Xiao Hei terus menggeliat di tanah, sisik di tubuh naganya terbalik, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Xiao Hei. Mata Zhuawan menyipit. Sambil berpikir, dia buru-buru memanggil Xiao Hei kembali ke lautan kesadarannya. Dengan kondisi Xiao Hei saat ini, dia tidak bisa terus bertarung. Penatua Reiwa berada di lautan api, dan dia menatap Zhuawan dengan tatapan jijik dan kasihan. Semut yang malang, kamu pasti akan mati hari ini. Suara agung elder Reiwa terdengar. Kemudian, dia menginjakan kaki kanannya ke udara, dan nyala api yang mengerikan menyapu, berubah menjadi gunung berapi yang besar. Gemuruh. Gunung berapi itu jatuh ke arah Zhuawan seperti meteorit. Tekanan yang mengerikan turun, menyebabkan darah dan ki Zhuawan mendidih, membuatnya sulit untuk bergerak. Ini sudah berakhir. Penatua Reiwa berkata acu-ta'acu dengan tangan di belakang punggungnya. Tak seorang pun di bawah Sein Realem akan mampu menahan serangan ini. Sejauh yang dia tahu, Zhuawan pasti akan mati. He he, orang ini pasti sudah mati. Yanruhuo, yang tidak jauh dari situ, mencibir saat melihat pemandangan ini. Gunung berapi yang runtuh berisi seluruh kekuatan hukum Penatua Reiwa. Belum lagi mereka yang berada di bawah alam sage, bahkan sage yang baru saja memasuki alam sage yang mendalam akan merasa sulit untuk menolaknya. Zhuawan belum menjadi ahli alam sage, dan dia hanyalah kaisar agung tingkat ketujuh. Jadi bagaimana jika kekuatan tempurnya menantang surga? Di hadapan seorang sage, dia masih wujud seperti semut. Zhuawan tidak dapat menahan serangan ini. Di tanah, punggung Zhuawan bungkuk, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Tekanan mengerikan yang datang dari atas hampir membuatnya terengah-engah. Zhuawan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap gunung berapi yang runtuh dari langit. Itu semakin dekat dan dekat, dan panas yang mengerikan membakar tanah, menyebabkan gelombang panas meningkat. Di bawah suhu setinggi ini, Zhuawan bahkan merasakan mulut dan lidahnya menjadi kering. Bergerak, bergerak. Zhuawan meraung dengan enggan, naluri bertahan hidupnya membuatnya terus-menerus memutar ototnya, namun sia-sia. Gunung berapi itu semakin dekat, tetapi kesadaran Zhuawan menjadi agak kabur. Suhu yang mengerikan hampir membakarnya menjadi mayat kering. Meskipun Zhuawan mencoba yang terbaik untuk melawan, dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Apa yang kosong? Kekosongan adalah aku, dan akulah kehampaan. Dalam situasi putus asa antara hidup dan mati, Zhuawan tiba-tiba menjadi tenang. Adegan yang dia lihat di tablet batu kosong muncul secara misterius di benaknya. Adegan itu sepertinya berputar kembali, terus-menerus berkedip dan diputar ulang di kepalanya. Itu sangat cepat, berulang-ulang kali. Sosok satu orang yang berhadapan dengan ribuan binatang terpatri kuat di kedalaman pikiran Zhuawan. Kehampaan itu ilusi, dan hukum kehampaan yang diturunkan darinya tidak perlu dipahami. Sebaliknya, hukum tersebut harus digabungkan dan dikuasai. Begitu Anda berpikir untuk memahaminya, Anda pasti akan gagal. Tiba-tiba, mata Zhuawan menunjukkan ekspresi pencerahan. Dalam menghadapi hidup dan mati, pikirannya bekerja sangat cepat. Semua keraguan yang dia miliki sebelumnya menjadi jelas dalam waktu singkat ini. Hukum kehampaan tidak perlu dipahami oleh kehampaan. Ia hanya perlu diintegrasikan ke dalam kehampaan. Kekosongan itu luas dan tidak terbatas. Bagaimana satu orang bisa mengendalikannya? Zhuawan bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Untayan kekuatan kehampaan menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura dan tubuhnya menjadi samar-samar terlihat, seolah-olah dia telah menghilang ke dalam kehampaan. Ledakan. Gunung berapi itu mendarat dan menghantam tanah. Segera, tanah bergetar hebat. Kebakaran hutan menyebar selebar ribuan kaki, dan nyala api membumbung ke langit. Di bawah pengaruh api, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Sepertinya anak ini pasti sudah mati. Reiwa meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya menyipit, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Namun senyumannya tidak bertahan lama. Segera setelah itu, sesosok tubuh secara bertahap muncul di langit di atas lautan api. Itu adalah Zhuawan. Akulah kehampaan, dan kehampaan itu adalah aku. Zhuawan bergumam dengan suara rendah. Sorotan pencerahan di matanya semakin intens, seperti dua matahari kecil. Apa, bagaimana orang ini menghindari seranganku? Reiwa tercengang. Segera setelah itu, wajahnya berubah sedikit jelek. Bagaimanapun, dia adalah ahli puncak sage mendalam. Menyerang seorang junior yang belum memasuki alam sage seharusnya merupakan pembunuhan sekali pukul. Namun kini, serangannya justru sia-sia. Secara alami, dia merasa kehilangan muka. Mati kau! Reiwa dengan dingin mendengus. Tangannya membentuk segel, dan hukum api meledak. Gunung berapi yang menakutkan itu sekali lagi mengembun dan meledak ke arah Zhuawan. Mata Zhuawan masih kabur. Dia masih tidak bergerak. Saat gunung berapi mendekat, dia perlahan menyatu ke dalam kehampaan. Gunung berapi itu sekali lagi meleset, seolah menembus ilusi. Hem, apa yang sedang terjadi? Orang ini. Ling huo sedikit mengernyit. Saat ini, kondisi Zhuowen terlalu aneh. Dia jelas tidak melakukan apapun, tapi dia seperti hantu yang menghilang ke dalam kehampaan. Serangan ling huo sama sekali tidak efektif. Itu, hukum kehampaan. Tidak jauh dari situ, Saoyu yang terluka parah juga melihat keadaan aneh Zhuowen. Matanya melebar, dan ekspresinya berubah. Saat ini, Zhuowen sangat mirip dengan Yuan Shi. Tidak, dia belum sepenuhnya memahami esensi dari kehampaan, tapi dia sudah sangat dekat. Yan Ji dan King Yuan telah berhenti berkelahi saat ini. Yan Ji turun ke samping Saoyu dan menatap Zhuowen, yang tiba-tiba mendapat pencerahan, dengan kejutan menyenangkan di matanya. Hukum kehampaan. Safir Shor menyipitkan matanya, ekspresinya agak jelek. Mau tak mau dia memikirkan sosok yang juga memahami hukum kehampaan dan menyebabkan keributan di aula naga biru di tanah air naga. Hukum kehampaan tidak begitu mudah untuk dipahami. Anak ini tidak akan berhasil, gumam Safir Shor pada dirinya sendiri seolah ingin menghiburnya. Saya tidak percaya Anda bisa menghindari semua serangan saya. Reiwa dengan dingin mendengus. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, hujan api. 1408 Kisaran hujan api sangat luas. Itu praktis menyelimuti seluruh area di mana Zhuowen bisa muncul. Di bawah hujan api, Zhuowen berulang kali melarikan diri ke dalam kehampaan. Kekuatan hukum masih melekat di sekelilingnya. Kekuatan hukum ini adalah milik kehampaan. Bas dengungan-dengungan. Segera, ruang di depan Zhuowen benar-benar runtuh. Hujan api yang mengalir deras menuju Zhuowen sepertinya telah berhenti tepat waktu. Itu benar-benar masih berada di ruang yang runtuh. Apa? Hukum macam apa ini? Reiwa mengerutkan kening. Dia melihat pemandangan ini dengan takjub. Jelas sekali, dia belum pernah melihat hukum kehampaan sebelumnya. Gemuruh. Setelah itu, Reiwa terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan hukum di sekitar Zhuowen semakin kuat. Ketika kekuatan hukum semakin kuat, ruang di sekitarnya mulai bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Akulah kehampaan. Sebuah suara di kejauhan terdengar ke segala arah. Zhuowen mengambil satu langkah ke depan dan menghilang ke dalam kehampaan seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Saat Zhuowen muncul kembali, dia sudah berada di belakang Reiwa. Setelah itu, Zhuowen mengepalkan tangan kanannya. Segera, tekanan mengerikan muncul di sekitar Reiwa. Bang-bang-bang. Tekanan ini sangat menakutkan. Ruang di sekitar Reiwa benar-benar runtuh. Kekuatan yang dihasilkan dari keruntuhan itu sangat merusak. Itu seperti penjara yang menjebak Reiwa di dalamnya. Dia memahaminya. Zhuowen telah memahami hukum kehampaan. Yanji dan Saoyu saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah Yuanzi, orang lain dari Akademi Ilahi mereka telah memahami hukum kehampaan. Mengambang di dekatnya, ekspresi Safir Shor sangat jelek. Setelah Yuanzi menyebabkan keributan di Aula Naga Biru, dia mendapat kesan mendalam tentang hukum kehampaan. Atau mungkin bisa dikatakan dia sangat membenci mereka. Hukum kekosongan, Void Law, adalah salah satu hukum tertinggi di antara banyak hukum lainnya. Ini bisa dikatakan sebagai hukum yang sangat tidak tahu malu. Ini karena seorang seniman bela diri yang telah memahami hukum kekosongan dapat memasuki kekosongan kapan saja. Terlebih lagi, kecepatan mereka sangat cepat, jauh lebih cepat daripada seorang seniman bela diri yang telah memahami hukum angin. Saat itu, Yuanzi baru saja memasuki alam sage besar. Dari segi kekuatan tempur, dia bukanlah tandingan Safir Shor, namun dengan mengandalkan hukum kehampaan, dia mempersulit Safir Shor untuk menyerang Yuanzi. Pada akhirnya, Yuanzi pergi setelah menyebabkan keributan di Aula Naga Biru. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah besar ketika dia menjadi orang suci. Safir Shor menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit rasa dingin. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, keinginannya untuk membunuh Zua Wen semakin membara. Ribuan mil jauhnya, di puncak Aoyuan Peak di Excellent Divine Cholege, sebuah pilar api mengjulang ke langit seperti naga api. Seolah ingin mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ini adalah suar api. Suar api dari puncak Aoyuan. Pilar api yang melonjak ke langit segera menarik perhatian murid-murid kampus yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka yang begitu terkejut hingga mereka berdiri satu demi satu. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa suar api telah muncul dari puncak Aoyuan. Seperti yang diketahui semua orang, jika seseorang ingin menyalakan api suar dari sembilan puncak utama, seseorang harus mengembangkan teknik terkuat dari puncaknya masing-masing. Teknik terkuat dari puncak Aoyuan disebut Void Immortal Scripture, dan terkandung dalam Void Stella. Selama ratusan tahun, puncak Aoyuan tidak pernah menyalakan suar api. Satu-satunya saat hal itu terjadi adalah ratusan tahun yang lalu. Seorang jenius bernama Yuan Zi telah berhasil memahami kitab suci kekosongan abadi, memahami hukum kekosongan, dan menjadi terkenal dalam semalam. Ratusan tahun kemudian, suar api di puncak Aoyuan menyala lagi, dan seluruh sembilan puncak terguncang. Seseorang telah berhasil memahami kitab suci kekosongan abadi. Master puncak lainnya dari sembilan puncak bergegas keluar satu demi satu, menatap suar api di puncak Aoyuan dengan ngeri. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Para murid puncak Aoyuan bahkan lebih terkejut lagi. Lu Qing, pro murid, berdiri di depan rumah kayu, menatap kosong ke arah suar api. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Mungkinkah, Zua Wen? Setelah sadar kembali, Lu Qing bergumam dengan suara rendah, dan sesosok muncul di benaknya. Sepertinya kamu, bajingan kecil, telah memahami hukum yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, kamu belum menjadi orang suci. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Mata Reiwa muram. Dia merasakan tekanan dari kehampaan yang runtuh di sekelilingnya. Dia mendengus dingin dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Api membakar sembilan langit. Begitu dia mengatakan ini, hukum api di tangannya menjadi semakin menakutkan. Akhirnya, api berkobar, dan kekosongan yang runtuh benar-benar runtuh di bawah kekuatan api. Mati. Reiwa menendang keluar dan bergegas menuju Zuawen. Lautan api yang tak terbatas menyapu dan menutupi ruang di sekitar Zuawen. Zuawen tampak acuh tak acuh. Dia menendang kehampaan dan menghilang ke lautan api seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di belakang Yanruhuo. Bajingan. Murid Yanruhuo menyusut. Dia berbalik dan melihat Zuawen. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia menendang kakinya dan mundur. Zuawen mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Yanruhuo mulai runtuh lapis demi lapis, membentuk sebuah kubus. Sialan. Hancurkan. Yanruhuo mengutuk dengan suara rendah. Hukum api menyapu dan membombardir kekuatan kosong di sekitarnya. Dia menemukan bahwa kekosongan yang runtuh itu begitu kuat sehingga dia tidak dapat memecahkannya. Astaga. Sementara Yanruhuo terus-menerus membombardir kekuatan kekosongan di sekitarnya, Zuawen langsung menyapu ke depannya dan meninju perut bagian bawahnya dengan keras. Engah. Punggung Yanruhuo bungkuk seperti udang matang. Pukulan ini mengandung kekuatan hampa yang sangat kuat. Yanruhuo merasa seolah-olah organ dalamnya telah tergeser. Bajingan kecil, beraninya kamu. Penatua Reiwa akhirnya bereaksi. Dia meraung dan bergegas menuju Zuawen. Hukum api yang mengerikan melanda, mencoba menghentikan Zuawen untuk bergerak lebih jauh. Yanruhuo, putra suci dari sekte surga terbakar, akan mati hari ini. Zuawen mengangkat Yanruhuo dengan tangan kanannya dan segera melarikan diri ke dalam kehampaan, menghindari serangan Penatua Reiwa. Meskipun Zuawen telah memahami hukum kehampaan, kekuatannya tidak cukup untuk melawan seorang suci. Menghadapi Penatua Reiwa secara langsung berarti mendekati kematian. Bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara melarikan diri? Penatua Spirit Fire sangat marah hingga dia menjadi gila. Gaya pengambilan gambar Zuawen di sana-sini benar-benar tidak tahu malu. Zuawen menggendong Yanruhuo dan langsung mendatangi Mu Chengzue, yang berada di bawah bayangan burung Phoenix. Dia menyerang dengan tangan kanannya, mencoba memusnahkan kekuatan suci yang mengelilingi Mu Chengzue. Ledakan. Kemudian, Zuawen mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa kekuatannya tidak mampu menghancurkan kekuatan suci yang mengelilingi Mu Chengzue. He he, Anda belum menjadi orang suci. Mustahil bagimu untuk menembus kekuatan Penatua Reiwa. Anda mengalami delusi. Yanruhuo mencibir dengan tatapan kejam. Tamparan. Zuawen menamparkan pipi kanan Yanruhuo, menyebabkan pipinya membengkak. Yanruhuo memuntahkan setegup darah. Bercampur dengan beberapa gigi. Kamu. Kamu berani memukulku. Beraninya kamu. Yanruhuo sedikit terkejut. Sejak dia mulai berlatih seni bela diri, dia selalu dinobatkan sebagai seorang jenius. Dia tidak pernah mengalami kemunduran besar, apalagi ditampar oleh siapapun. Tamparan. Tamparan keras lainnya. Zuawen tanpa ampun meninggalkan bekas telapak tangan yang dalam di pipi kiri Yanruhuo. Kamu berisik sekali. Kalau kamu terus berisik, aku tidak keberatan melumpuhkanmu. Suara Zuawen sangat dingin, dan matanya mengandung niat membunuh yang kuat, menyebabkan Yanruhuo tiba-tiba menelan kembali kata-kata yang akan diakutuk. Zuawen, tidak ada gunanya. Penatua Reiwa adalah pembangkit tenaga listrik dari alam sage mendalam yang terfragmentasi. Dia telah melangkah ke puncak alam sage mendalam. Hampir tidak mungkin bagimu untuk menerobos belenggunya. Mu Cheng Sui sedikit cemas dan melanjutkan, kamu harus pergi. Aku akan baik-baik saja ketika kembali ke sekte surga terbakar. Bagus. Saya tidak percaya. Apakah kamu lupa siapa ibuku? Masalah antara kamu dan aku telah menyebar di sekte surga terbakar. Bagaimana Anda bisa baik-baik saja ketika kembali? Zuawen menghela nafas. Mata indah Mu Cheng Sui mengandung bekas kabut. Di saat yang sama, dia tersentuh. Zuawen bersedia mempertaruhkan nyawanya demi dia. Bagaimana mungkin dia tidak disentuh? Namun, dia lebih khawatir. Bagaimanapun juga, Penatua Reiwa bukanlah seorang sage biasa. Menghadapi musuh yang begitu kuat, akan sangat sulit bagi Zuawen untuk mengalahkan Reiwa. Ledakan. Gelombang api yang mengerikan menyapu dari belakangnya, menyebabkan tatapan Zuowen menjadi sangat dingin. Kemudian, dia tiba-tiba lari ke dalam kehampaan, menghilang dari tempatnya berdiri. Serangan dari belakangnya langsung meleset. Beberapa ratus meter jauhnya, Zuawen mengangkat Yanruhuo dan berkata, Jika kamu tidak ingin Yanruhuo mati, menurutku sebaiknya kamu tidak bertindak impulsif. Wajah Penatua Reiwa yang marah tiba-tiba berubah menjadi lesu. Melihat Yanruhuo yang sangat lemah, dia dengan dingin berkata, Yanruhuo adalah putra suci dari sekte surga yang terbakar. Jika kamu membunuhnya, maka kamu tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Konyol, sekte surga terbakarmu bisa membunuhku, jangan bilang aku tidak bisa membunuh orang-orang sekte surga terbakarmu. Zuawen mencibir. Lalu apa yang kamu inginkan? Kata Penatua Reiwa dengan dingin. Lepaskan belenggu Chen Sue dan aku akan mengembalikan sampah ini padamu. Zuawen menunjuk ke arah Yanruhuo dan berkata, kata-kata ini segera membuat Yanruhuo mengeluarkan setegup darah. Dia adalah putra suci yang bermartabat dari sekte surga terbakar, tetapi dia sebenarnya disebut sia-sia oleh Zuawen. Ini sungguh menyebalkan dan penuh kebencian. Mata Penatua Reiwa berkedip. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dan berkata, baiklah, selama kamu tidak membunuh Ruhuo. Setelah mengatakan ini, Penatua Reiwa datang ke sisi Mu Cheng Sue dan menepuk punggung Mu Cheng Sue dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sein energi yang mengelilingi Mu Cheng Sue menghilang dan yang terakhir juga mendapatkan kembali kebebasannya. Bisakah kamu melepaskan Ruhuo sekarang? Kata Penatua Reiwa dengan dingin. Biarkan Chen Sue datang duluan. Zuawen berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Reiwa menyipitkan matanya dan berkata, saya harap Anda tidak melakukan trik apapun. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Linghuo berdiri di samping. Mu Cheng Sue menatap Elder Linghuo dengan penuh kebencian, lalu dengan tendangan kakinya yang seperti batu giyok, dia terbang menuju Zuawen. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Kata Penatua Reiwa dengan dingin. Zuawen sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak menarik kembali kata-katanya. Dengan jentikan tangan kanannya, Yanruho terlempar ke arah Penatua Reiwa seperti sampah. Pada Mu Cheng Sue seperti bunga teratai dunia lain saat dia tiba di depan Zuawen. Chen Sue, ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dan pergi jauh. Zuawen menarik tangan Mu Cheng Sue yang seperti batu giyok dan berkata dengan penuh semangat. Tidak, aku akan mengikutimu jauh-jauh. Mu Cheng Sue berkata dengan sedikit anggukan. Ledakan. Namun, ketika Zuawen hendak pergi bersama Mu Cheng Sue, hukum api yang mengerikan keluar dari tubuh Mu Cheng Sue. Seperti tali, ia melilit Zuawen sepenuhnya. 1409. Hem. Mata Zuawen sedikit menyipit. Dia tidak pernah mengira Mu Cheng Sue akan melepaskan hukum api yang begitu mengerikan. Dia sebenarnya terikat oleh hukum api. Zuawen. Mu Cheng Sue tercengang saat tubuhnya bergetar. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Elder Reiwa, kamu tercelah. Setelah sadar kembali, Mu Cheng Sue memelototi Reiwa, yang telah menangkap asap api. Tubuhnya gemetar saat dia berbicara dengan suara yang sangat marah. Mungkin hanya orang suci seperti Penatua Reiwa yang bisa menggunakan hukum api yang begitu kuat. Selain itu, Penatua Reiwa adalah satu-satunya orang yang melakukan kontak dengan Mu Cheng Sue. Tidak sulit untuk menebak bahwa Penatua Reiwa telah menyembunyikan kekuatan hukum api pada Mu Cheng Sue. Ketika Mu Cheng Sue mendekati Zuawen, dia menggunakan kekuatan hukum api untuk mengikat Zuawen. Tercelah dan tidak tahu malu. Yan Ji dan Saoyu berkata bersamaan. Yan Ji ingin pergi dan mendukung Zuawen, tetapi dia dihentikan oleh Safir Shor. Yan Ji, jangan abaikan aku, kata Safir Shor acuh tak acuh. Mata Yan Ji menjadi gelap saat dia berkata, Safir Shor, kesal. Dengan itu, Yan Ji tidak membuang kata-kata lagi. Empat matahari yang terik di atas kepalanya menyinari tanah dengan cahayanya yang terik. Hukum cahaya berputar di sekitar mereka saat mereka menyerang Pantai Safir. Pantai Safir mencibir. Dia tidak takut. Petir tak berujung menyebar saat dia menghadapi serangan Yan Ji secara langsung. Pertarungan antara dua orang suci surgawi benar-benar menggemparkan dunia, namun tak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Penatua Reiwa berjalan selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, Aku akhirnya menangkapmu. Sepertinya kamu baru saja memahami semacam hukum yang luar biasa. Kamu cukup pandai melarikan diri. Namun, semuanya sudah berakhir sekarang. Penatua Reiwa, tolong lepaskan Zuawen. Saya akan mengikuti Anda kembali ke sekte surga terbakar. Mu Cheng Sui berdiri di depan Zuawen dan berkata, Nona muda Chen Sui, jika kamu membunuh Zuawen ini, aku juga bisa membawamu kembali ke sekte surga terbakar. Penatua Reiwa menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan kanannya. Sein energi yang terkondensasi dari sila api melesat seperti tali, mencoba mengikat Mu Cheng Sui. Kubilang biarkan Zuawen pergi. Mata Mu Cheng Sui menjadi lebih dingin. Kemudian, tanda burung phoenix muncul di antara alisnya. Tanda ini memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Aura yang sangat menakutkan mengalir keluar dari tanda phoenix. Di bawah aura ini, ilusi phoenix yang ditimbulkan oleh api spiritual mulai menjadi gelisah dan gelisah, mengeluarkan tangisan yang agak ketakutan. Saat aura ini dilepaskan, ekspresi Reiwa dan Yan Ru Huo berubah. Reiwa menjadi pucat karena ketakutan ketika dia berkata, Nona muda Chen Sui, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Zuawen, yang awalnya terikat oleh sila api, juga merasakan aura mengerikan yang datang dari tubuh Mu Cheng Sui. Aura ini begitu menakutkan hingga hati Zuawen sedikit bergetar. Seolah-olah ada sesuatu di tubuh Mu Cheng Sui yang terbangun saat ini. Apakah ada sesuatu di tubuh Chen Sui? Zuawen bergumam dengan suara rendah. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku akan melindungi Zuawen bahkan jika aku mencapai transformasi nirwana. Mu Cheng Sui berkata dengan dingin. Tidak, aura ini. Safir Shor dan Yan Ji yang bertarung juga berhenti bertarung. Keduanya memandang Mu Cheng Sui dengan heran. Gadis kecil ini tidak sederhana. Pantas saja tim penyambutannya begitu kuat. Jelas sekali bahwa sekte surga terbakar sangat menghargainya. Yan Ji mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun Safir Shor tidak mengatakan apa-apa, terlihat dari ekspresinya bahwa suasana hatinya mirip dengan Yan Ji. Ai, Nona muda Chen Sui, anak ini tidak layak bagimu melakukan ini untuknya. Bukan. Anda menukar hidup Anda untuk hidupnya. Kata Penatua Reiwa sambil menghela nafas. Apakah itu layak atau tidak, itu bukan keputusanmu. Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya. Aura di sekitar tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Tanda Phoenix didahinya sepertinya ingin melepaskan diri saat mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Chen Sui, jangan membuat masalah. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di langit. Lautan api yang mengerikan melonjak di langit, akhirnya menyatu menjadi sosok yang sangat agung. Sosok ini terbentuk dari api hitam dan berpenampilan seperti pria parubaya. Matanya hitam pekat dan memiliki martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Terlebih lagi, aura di sekitar sosok ini sangat kuat, bahkan lebih menakutkan daripada aura Tetua Reiwa. Salam Tuan Sekte. Mata Penatua Reiwa dan Yan Ruhuo sedikit menyipit sebelum mereka dengan hormat membungkuk pada sosok ini. Tuan Sekte. Master Sekte Burning Heaven Sekte. Mata Zuawan sedikit menyipit saat dia menatap sosok raksasa ini. Tanpa mengetahui alasannya, dia merasa bahwa hanya berdasarkan aura Master Sekte-Sekte Surga terbakar ini, itu tidak lebih lemah dari Yan Ji atau Pantai Safir. Mungkinkah kekuatan Master Sekte-Sekte Surga terbakar berada di atas kekuatan Yan Ji dan Pantai Safir? Kekuatan Zou Tianzong ini telah meningkat lagi. Hanya klon hukumnya yang memiliki kekuatan alam suci langit Yin, jadi tubuh utamanya setidaknya berada di alam suci langit Yang. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Mata Safir Shor sedikit menyipit saat dia melihat sosok raksasa yang terbentuk dari api hitam dengan ketakutan. Tubuh halus Mu Chengzui sedikit bergetar. Matanya yang indah menatap sosok raksasa di langit sambil mengepalkan tangannya. Zuawan jelas bisa merasakan ketakutan di tubuh Mu Chengzui. Dia saat ini gemetar karena ketakutan. Mungkinkah itu karena Master Sekte-Sekte Surga terbakar? Zou Tianzong menganggup pada Reiwa dan Yan Ruho sebelum matanya yang hitam pekat tertuju pada Mu Chengzui. Chenzui, berapa lama kamu akan bermain-main? Anda sudah cukup lama berada di wilayah timur. Kembalilah ke Sekte bersama Tuan ini, kata Zou Tianzong dengan tenang. Tubuh halus Mu Chengzui bergetar lebih hebat ketika dia mendengar ini. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan suara berat, Tidak. Aku tidak akan kembali. Aku juga tidak ingin kembali. Zou Tianzong terdiam. Matanya menyipit saat dia menatap Mu Chengzui dalam-dalam. Aku dengar kamu jatuh cinta dengan keturunan Ryuka bernama Zuawan. Apakah ini bocah nakal? Setelah mengatakan ini, mata Zou Tianzong yang dalam sedikit bergeser dan tertuju pada Zuawan. Aku dengar kamu adalah keturunan Ryuka. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Long Xiaotian itu. Orang rendahan itu melakukan banyak hal baik di masa lalu, kata Zou Tianzong dengan tenang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyebut ayahku orang rendahan? Kamu pikir kamu siapa? Zuawan berkata dengan sedikit kesal. Mata Zou Tianzong menjadi lebih dalam saat dia tertawa. Ha, ha. Jadi seperti ini, Anda sebenarnya adalah putra Long Xiaotian itu. Kamu benar-benar bajingan. Bajingan. Zuawan tidak bisa menahan amarahnya saat dia mengaum seperti singa gila. Saya tidak punya waktu untuk peduli dengan semut seperti Anda. Chen Shui, ikutlah dengan saya. Ada banyak hal di sekte yang memerlukan bantuan Anda. Wajah Zou Tianzong menjadi serius. Dengan lambayan lengan bajunya, api hitam memenuhi udara dan jatuh ke tubuh Muceng Shui. Api hitam ini sangat aneh. Ketika jatuh ke tubuh Muceng Shui, ia segera menekan aura kuat yang datang dari tubuh Muceng Shui. Tanda dikeningnya juga perlahan meredup sebelum menghilang. Kemudian, Zou Tianzong melengkungkan jari kanannya dan api hitam membawa Muceng Shui ke arahnya. Chen Shui. Zou Wen menatap sosok cantik yang perlahan menghilang. Tinjunya terkepal erat, hatinya dipenuhi amarah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sayang sekali, kamu bahkan tidak bisa melindungi orang yang kamu sukai. Menurutku lebih baik kamu bunuh diri. Yan Ru Huo dengan dingin mengejek dari samping. Diam, tidak ada yang bisa mengambil Chen Shui dari tanganku. Zou Wen tiba-tiba berteriak keras. Segera setelah itu, sebuah token muncul di telapak tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Token itu memiliki ukiran naga di atasnya. Nak, kamu ingin menggunakan Azure Dragon token untuk memanggil Istana Azure Dragon. Benda ini adalah artefak suci abadi. Jika dikenali, Anda tidak perlu lagi tinggal di alam sembilan nether. Saat itu, Anda pasti akan menjadi incaran semua orang. Saat Zou Wen mengeluarkan token Azure Dragon, Xiao Hei di lautan kesadarannya tiba-tiba berteriak. Istana Naga Azure adalah kartu truf terbesar Zou Wen. Setelah melewati lapisan kedua surga, Zou Wen memiliki tiga kesempatan untuk memanggil Istana Naga Azure. Tentu saja, dengan level Zou Wen saat ini, mustahil baginya untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan Istana Naga Azure. Tetapi meskipun itu adalah bagian dari kekuatannya, itu masih sangat menakutkan. Aku tidak terlalu peduli. Hari ini, aku tidak akan membiarkan Chen Sui pergi, bahkan jika itu adalah master sekte dari sekte surga terbakar. Zou Wen meraum dengan suara rendah, seperti binatang gila. Dengan sejumput tangan kanannya, Azure Dragon token langsung meledak dengan cahaya yang sangat menakutkan. Orang ini, apa yang dia lakukan? Cahaya ini sangat menyilaukan, hampir menerangi seluruh langit alam Neter Ilahi. Penatuarewa dan Yanruhuo adalah yang paling dekat satu sama lain, jadi mereka mau tidak mau menutup mata untuk menghalangi cahaya kuat ini. Aduh! Raungan naga yang menggetarkan surga terdengar dari dalam tanah. Setelah itu, tanah seluruh alam Neter Ilahi mulai bergetar. Terlebih lagi, frekuensi getarannya menjadi semakin tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari bawah. Ledakan! Setelah itu, orang-orang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa tanah di bawah kaki Zou Wen mulai retak. Sebuah aula besar muncul dari tanah, membawa Zou Wen yang perlahan melayang. Aula ini sangat besar, bahkan lebih besar dari tubuh naga Xiao Hei. Di sekeliling aula ada seekor naga putih pucat yang besar. Naga besar ini melingkar, tanpa tanda-tanda kehidupan, tapi auranya sangat menakutkan. Naga putih pucat besar inilah yang membawa aula itu ke langit. Aura aula ini sangat menakutkan, pupil mata Penatuarewa mengecil saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hem! Mata Zou Tianzong menyipit. Dia tidak pernah mengira Zou Wen tiba-tiba akan memanggil aula besar. Terlebih lagi, aura di permukaan aula ini benar-benar menggerakkan dirinya. Mungkinkah aula ini merupakan senjata suci? Dan setidaknya itu adalah senjata suci Ascended. Suara Zou Tianzong tidak keras, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Setidaknya itu adalah senjata suci Ascended. Napas semua orang tiba-tiba menjadi cepat. Entah itu Elder Reiwa, Safir Shore, atau bahkan Yanji, mereka semua memperlihatkan ekspresi terkejut. Senjata suci Ascended sudah menjadi keberadaan yang sangat langka di Tanah Timur. Adapun senjata suci Ascended, mungkin lebih langka lagi. Di seluruh alam Neterward ke-9, mungkin hanya aula naga biru dan Akademi Teologi Baik yang memilikinya. Selain itu, itu adalah level terendah dari Ascended Secret Weapon. Setiap orang dapat merasakan bahwa aula di depan mereka sungguh luar biasa. Biarpun itu adalah senjata suci Ascended, itu mungkin adalah eksistensi terbaik. 1410 Begitu aula Azure Dragon muncul, tekanan mengerikan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Mu Cheng Sui, yang awalnya dikelilingi oleh api hitam dan dibawa ke arah sosok Zhou Tianzong, berhenti di bawah tekanan ini. Zhou Tianzong menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, menarik. Namun, seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan oleh semut sepertimu, yang belum mencapai alam suci, dari artefak suci. Saat dia berbicara, Zhou Tianzong membalik tangan kanannya, dan kuas tulis dengan api hitam muncul di telapak tangan kanannya. Kuas itu panjangnya beberapa kaki, dan ada gumpalan api hitam yang menyala di ujung kuas. Kegelapan dalam nyala api tampak begitu dalam dan luar biasa. Kuas api hitam, Master Sekte sebenarnya menggunakan Dark Flame Bruce. Apakah aula ini sungguh luar biasa? Reiwa dan Yanruho saling berpandangan dengan keterkejutan di mata mereka. Kuas api hitam terkenal di Sekte Surga Terbakar. Itu adalah artefak suci pribadi Zhou Tianzong, dan nilainya telah mencapai tingkat artefak suci yang mendalam. Kekuatannya sangat besar dan sangat menakutkan. Zhou Tianzong tidak akan dengan mudah mengungkapkan artefak suci seperti itu. Dia hanya akan menggunakannya saat menghadapi lawan yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa aula yang dipanggil Zua Wen benar-benar luar biasa. Itu membuat Zhou Tianzong sangat berhati-hati. Suara mendesing. Kecepatan Azure Dragon Hall sangat cepat. Tembakan itu meledak ke arah Mu Chen Sui. Zhou Tianzong memegang Black Flame Bruce di tangannya dan menggambar garis di udara. Api hitam tak berujung menutupi langit dan menghantam aula Azure Dragon. Mengaum. Saat api hitam mencapai Azure Dragon Hall, naga putih pucat yang awalnya tak bernyawa meraum ke langit. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan api putih pucat. Api hitam dan putih bertabrakan di udara dan meledak menjadi warna hitam putih. Suhu yang mengerikan menyebar, dan seluruh daratan alam hantu ilahi terpanggang. Sungai Dewa yang melintasi seluruh alam arwah ilahi menguapkan banyak uap air. Aliran air yang deras menguapkan hampir separuhnya. Makhluk hidup di alam Divine Spectre juga sangat terpengaruh. Mereka semua bersembunyi, dan memandang api hitam dan putih yang menutupi seluruh langit dengan penuh hormat. Selama seseorang tidak bodoh, ia akan tahu bahwa ini adalah kekuatan seorang suci. Hanya seorang suci yang bisa menciptakan kekuatan destruktif yang begitu mengerikan. Di Akademi Ilahi, Selain puncak dunia bawah misterius dan puncak asal misterius, tujuh pemimpin puncak lainnya berkumpul bersama. Ketujuh dari mereka memiliki tatapan serius saat mereka membentuk segel dengan tangan mereka. Gelombang energi keluar dari tubuh mereka. Di luar seluruh Akademi Dewa Unggul, penghalang pertahanan yang sangat menakutkan dan tebal muncul. Riak energi dari pertarungan antar orang suci sangatlah mengerikan. Jika mereka tidak memasang penghalang pertahanan terlebih dahulu, gempa susulan saja akan dapat melukai banyak murid yang tidak cukup kuat. Itu, pemimpin sekte dari sekte surga terbakar. Ketika saya melihat master sekte dari sekte surga terbakar, saya tidak menyangka keberadaan seperti itu akan datang. Pemimpin puncak dari puncak kekosongan besar, Si Tianhua, yang berpakaian seperti seorang daois, melihat kekejauhan. Ketika dia melihat bayangan besar yang dibentuk oleh api hitam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bahkan master sekte dari sekte surga terbakar telah datang. Tampaknya gadis itu, Mu Cheng Sui, pasti akan dibawa kembali ke sekte surga terbakar. Tapi apa yang terjadi dengan anak itu, Zua Wen? Pemimpin puncak dari puncak Giyok Agung, Chi Yu Yun, bertanya dengan mata indahnya yang sedikit dirajut. Ai, Zua Wen dan Chen Sui adalah pasangan yang sangat menjanjikan di pengadilan negeri. Tapi ngomong-ngomong, sekte surga terbakar di belakang gadis Chen Sui itu sedikit lebih kuat dari Aula Naga Biru. Saya khawatir master sekte dari sekte surga terbakar tidak akan menyetujui hubungan mereka. Lu Yuan Hua yang riang menggelengkan kepalanya, dan sedikit desahan muncul di matanya. Eh, Aula itu dipanggil oleh anak itu Zua Wen. Segera, perhatian tujuh master puncak terfokus pada Aula Naga Azure yang muncul dari kedalaman bumi. Mereka kebetulan melihat api pucat yang dimuntahkan oleh Naga Pucat di sekitar Azure Dragon Hall bertabrakan dengan api hitam yang ditembakkan oleh Black Flame Bruce di tangan Zhou Tianzong. Kedua hitam dan putih berputar, membentuk campuran energi yang sangat menakutkan. Untuk bisa melawan Zhou Tianzong, senjata suci tingkat berapa Aula ini? Zua Wen ini sebenarnya punya hal seperti itu. Tujuh pigmasters juga terkejut. Mereka membuka mulut, tidak tahu harus berkata apa. Ledakan. Api hitam dan api putih menemui jalan buntu sesaat sebelum mereka benar-benar musnah. Zua Wen, yang berdiri di puncak Aula Naga Azure, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sedikit pucat. Nak, dengan kultifasimu saat ini, agak sulit untuk mendukung senjata suci yang menakutkan seperti Aula Azure Dragon. Aku menyarankanmu untuk segera berhenti dan meninggalkan tempat ini. Dengan Aula Azure Dragon, kamu dapat sepenuhnya melarikan diri dari tempat ini. Dalam benaknya, desahan Xiao Hei terdengar. Kita akan bicara setelah aku membawa Chen Sui kembali. Zua Wen berkata dengan suara yang dalam dengan gigi terkatup. Ada nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Suara Xiao Hei membeku, tapi melihat kekeras kepalaan di mata Zua Wen, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, ia sangat mengkhawatirkan situasi Zua Wen saat ini. Awalnya, Zua Wen telah menderita luka parah, dan sekarang dia harus mengendalikan raksasa seperti Istana Naga Azure. Konsumsinya bisa dikatakan sangat menakutkan. Pada Aula Azure Dragon seperti pisau panas menembus mentega, dengan cepat mencapai sisi Mu Cheng Sui. Pada saat ini, Mu Cheng Sui dikelilingi oleh api hitam yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Aduh! Dengan pemikiran dari Zua Wen, naga raksasa pucat itu memuntahkan api putih lagi. Api putih ini mengelilingi tubuh Mu Cheng Sui, menghancurkan api hitam di sekitarnya sepenuhnya. Chen Sui Mata Zua Wen berbinar, tangan kanannya mengulurkan tangan ke arah Mu Cheng Sui, ingin meraihnya dengan kuat. Ledakan Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, Azure Dragon Hall tiba-tiba bergetar hebat. Zua Wen terhuyung dan Azure Dragon Hall mundur, meninggalkan area tempat Mu Cheng Sui berada. Bajingan kecil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyentuh orang suci dari sekte surga terbakar? Mata Zhou Tianzong acuh tak acuh. Dengan lambayan tangan kanannya, Black Flame Bruce berputar sepanjang beberapa ratus kaki dan langsung menyerbu ke Azure Dragon Hall. Menggambar pukulan demi pukulan di udara, api hitam yang mengamuk menyala, menyebabkan olah Azure Dragon terus mundur. Blokir untukku. Zua Wen menekan luka di sekujur tubuhnya dan menuangkan kekuatan ke Azure Dragon Hall tanpa mempedulikan nyawanya. Seketika, naga raksasa pucat itu tampak hidup. Tubuh naganya yang besar mulai melonjak dan api putih memenuhi udara, menghalangi serangan Black Flame Bruce. Namun, Zua Wen sedang tidak bersenang-senang. Setiap kali kuas api hitam menyerang, itu akan menghabiskan banyak energinya, membuatnya semakin parah. Zua Wen. Wajah Mu Chengzue berubah. Dia mengambil langkah maju dan terbang menuju Azure Dragon Hall. Sebelumnya, ketika Zua Wen mengaktifkan api putih, itu telah sepenuhnya membuka segel api hitam di tubuhnya. Dengan demikian, dia juga telah mendapatkan kembali kebebasannya sepenuhnya. Chen Shue, kembalilah. Mata Zhou Tianzong bersinar dan gumpalan api hitam keluar seperti ular piton hitam. Ia terbang menuju Mu Chengzue, ingin memenjarakannya lagi. Aku tidak akan kembali. Teriak Mu Chengzue. Api emas di sekujur tubuhnya terbang keluar untuk menahan api hitam. Namun, api emas di tubuhnya tidak dapat menahan satu pukulan pun dari api hitam. Dalam sekejap, itu runtuh. Kemudian, api hitam itu seperti ular yang melingkari Mu Chengzue. Ledakan. Namun, ketika api hitam menyelimuti Mu Chengzue sepenuhnya, embusan angin tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Kemudian, sebuah tangan meraih bahu Mu Chengzue dan membawanya keluar dari jangkauan api hitam. Hem, siapa ini? Sosok itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Seperti embusan angin, dia meninggalkan jangkauan api hitam. Mata Zhou Tianzong menyipit. Ekspresinya sangat dingin ketika dia menatap sosok yang tiba-tiba muncul. Sosok itu berpakaian putih. Dia berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Matanya seterang bintang, bersinar terang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata semua orang tertuju pada sosok itu. Namun, sebagian besar mata mereka dipenuhi keraguan. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang ini. Namun, ketika Zhuawan, yang berada di Aula Azure Dragon, melihat sosok itu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia berseru dengan suara rendah, ayah. Itu benar. Pria parubaya yang tiba-tiba muncul di depannya adalah Long Xiao Tian, yang telah terjebak di ruang bawah tanah tingkat 18. Ketika Zhuawan memberikan segel hukum angin kepada Zhuawan, dia telah meninggalkan ke Kaisaran Naga Hitam dan menuju ke Alam Sembilan Neterward. Setelah beberapa tahun, Long Xiao Tian akhirnya membuat terobosan dan berhasil keluar dari penjara bawah tanah tingkat 18. Selain itu, Zhuawan juga menemukan bahwa aura Long Xiao Tian sangat kuat. Tubuhnya dipenuhi dengan Sein Force. Kultifasinya sebenarnya telah mencapai alam sage yang mendalam. Bakat ayahmu tidak buruk. Dia tidak hanya berhasil memahami hukum angin, tapi dia juga menjadi orang suci karenanya, kata Xiao Hei dengan emosional di laut pengetahuannya. Long Xiao Tian tersenyum pada Zhuawan di Azure Dragon Hall. Dia segera melepaskan tangan kanan Mu Cheng Sui dan dengan hati-hati menatap Mu Cheng Sui. Dia menganggup dan berkata, Lumayan. Putraku punya selera yang bagus. Calon menantu perempuanku sungguh cantik. Mata indah Mu Cheng Sui menyipit. Dia memandang Long Xiao Tian dengan ragu dan berkata, Senior, apakah Anda ayah Zhuawan, Long Xiao Tian? Long Xiao Tian tertawa dan berkata, Gadis kecil, kamu sangat pintar. Namun, saya sekarang tidak dipanggil Zhuo Xiao Tian, tetapi Long Xiao Tian. Bagi mu yang melakukan ini demi anak laki-laki itu, Zhuawan, sebagai ayahnya, aku sangat berterima kasih. Mendengar ini, pipi Mu Cheng Sui memerah dan dia berkata dengan suara rendah, Paman terlalu memujiku. Sebenarnya, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak membantu Zhuawan dengan cara apapun. Long Xiao Tian melambaikan tangannya dan berkata, Untuk saat ini, ayo pergi ke Azure Dragon Hall tempat Zhuawan berada. Tempat ini sangat berbahaya, dan kita tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah mengatakan ini, Long Xiao Tian meraih bahu Mu Cheng Sui dan hukum angin keluar dari tubuhnya. Lalu dia membawa Mu Cheng Sui ke Azure Dragon Hall seperti angin. Kamu ingin membawa pergi nona muda Chen Sui. Ku rasa kamu sedang bermimpi. Penatua Reiwa dengan dingin mendengus dan langsung memblokir di depan Long Xiao Tian. Dengan ledakan tangan kanannya, hukum api terkondensasi menjadi tombak panjang yang panjangnya 3 meter. Dia tiba-tiba melemparkannya, menusuk bagian vital Long Xiao Tian. Long Xiao Tian tidak takut. Dia memadatkan hukum angin di tangan kanannya dan membentuk perisai angin di depannya. Bang! Long Xiao Tian dan Tetua Reiwa mundur beberapa lusin langkah. Hukum angin yang baru saja mereka kental juga runtuh di udara. Bertarung! Penatua Reiwa tiba-tiba bergegas ke depan Long Xiao Tian. Hukum api berputar di sekelilingnya, dan seperti badai, dia melemparkan pukulan demi pukulan ke Long Xiao Tian. Long Xiao Tian sedikit mengernyit di bawah serangan Tetua Reiwa dan mundur. Hukum angin dan hukum api meletus, membentuk badai yang mengerikan. Astaga!